Di kedalaman tambang, ada lebih dari selusin keping kristal perak Daluo, bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Jika dia tidak datang tepat waktu dan menemukan ke enam orang ini, Zichen akan mengira bahwa hanya ada kristal perak Daluo ini di sini. Kelima kultifator alam zephir awal itu membelalakan mata mereka dan menatap ke depan, mata mereka penuh ketakutan. Itu adalah seorang pemuda berjubah Tao. Ada senyum dingin di wajahnya, dan aura dingin di sekelilingnya membuat orang gemetar. Dia membunuh seorang kultifator alam zephir tahap akhir dengan satu pukulan. Yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kepalanya jatuh ke tanah. Mereka semua adalah kultifator alam zephir tahap awal, tetapi saat ini, lima lawan satu, mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Sebaliknya, mereka merasakan semacam keputusasaan yang melekat di hati mereka. Mereka sangat ketakutan. Terima kasih. Zichen mengambil selusin keping kristal perak Daluo di tanah dan tersenyum. Ini adalah senyum yang sesungguhnya, seperti angin musim semi. Tetapi di mata kelima orang itu, itu adalah senyuman iblis yang membuat orang gemetar. Serahkan cincin roh itu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Setelah mengambil kristal perak Daluo, Zichen melihatnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, kami tidak bisa. Kelima orang itu saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Namun, pada saat yang sama, ada jejak kekejaman yang lahir dari keputusasaan di kedalaman mata mereka. Menyerahkan cincin roh sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka. Bahkan jika mereka tidak mati sekarang, orang-orang di desa Banteng Barbar tidak akan membiarkan mereka pergi. Dapat dikatakan bahwa menyerahkan cincin roh berarti kematian yang pasti. Namun saat ini, lima lawan satu. Meskipun lawannya sangat kuat, tetapi dalam ruang yang sempit seperti itu, mungkin ada secerca harapan. Hilang. Tepat saat cahaya dingin melintas di mata mereka, Zichen sudah bergerak. Cahaya keemasan di tangannya mulai menyala, berubah menjadi bilah tajam. Dalam sekejap, mereka berlima jatuh ke dalam genangan darah, dan cincin roh ada di tangan Zichen. Fakta membuktikan bahwa mereka berlima memilih untuk menyerang Zichen, yang merupakan kematian yang sebenarnya. Jika mereka menyerahkan cincin roh dan memilih untuk melarikan diri segera, mungkin ada secerca harapan. Ledakan. Fluktuasi energi yang mengerikan terdengar, dan seluruh tambang bergetar, hampir runtuh. Di atas kepala mereka, kerikil terus bergulir turun, dan suara gemuruh bergema. Saatnya pergi, Zichen mengambil cincin roh itu dan melesat pergi. Namun tak lama kemudian, Zichen bertemu dengan kultifator alam zephir di gunung matahari terbenam. Adik kecil, bagaimana kabarnya? Bagaimana, adik kecil, apakah kamu mendapatkan kristal perak grit luo? Kristal perak luo agung ada di tangan kita, dan jumlahnya cukup banyak. Ayo cepat bunuh mereka. Zichen tidak melambat, dan niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Apa? Kau benar-benar memperoleh kristal perak luo agung. Adik kecil, kau benar-benar hebat. Sekarang setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, saatnya bagi kita untuk pergi. Ayo pergi, kami akan mengantarmu keluar dari sini. Mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selama pertempuran sengit, banyak orang dari Sunset Mountain yang berhasil masuk. Selain itu, mereka telah mencari selama beberapa saat, tetapi tidak berhasil. Ketika mereka mendengar bahwa Zichen telah memperoleh kristal perak luo agung, mereka sangat gembira. Kemudian, mereka melindungi Zichen saat mereka bergegas keluar dari tambang. Sepanjang jalan, mereka lebih takut daripada terluka. Beberapa pertempuran besar terjadi. Selain Zichen, lima atau enam orang tewas di udara sebelum mereka akhirnya bergegas keluar dari urat mineral. Di dunia luar, pertempuran yang kacau masih berlangsung. Hampir ada lapisan prajurit Yu yang tewas di tanah. Di atas langit, masih banyak orang yang bertarung dengan sengit di udara. Inilah medan pertempuran utama yang sesungguhnya. Tuan Luosen, kristal perak luo agung ada di tangan kita. Mari kita segera kembali ke urat mineral untuk mendukung saudara-saudara kita. Zichen baru saja menyerbu ketika dia berteriak ke langit, suaranya bergemuruh seperti guntur. Karena kata-kata Zichen, pertempuran sengit itu terhenti sejenak. Semua orang tanpa sadar menatap Zichen, ingin melihat siapa yang telah memperoleh kristal perak luo besar. Sayangnya, mereka hanya bisa melihat bola cahaya kemasan. Mereka tidak dapat melihat penampilan Zichen. Ah, orang-orang dari gunung matahari terbenam, benteng-banteng barbar kami tidak bisa berdamai dengan kalian. Kalian telah merampas kristal perak luo agung kami, jadi tunggu saja untuk menanggung amukan benteng-banteng barbar. Umeng meraung, suaranya dipenuhi dengan kengganan. Pada saat yang sama, pihak benteng-banteng barbar melonjak dengan niat membunuh. Haha, bagus, bagus, bagus. Kristal perak luo agung ada di tangan kita. Ayo mundur dan cepat kembali ke urat mineral. Luo Sen hanya melihat punggung Zichen. Dia tidak mengenali sosok emas itu. Pihak lain itu baru saja berada di tahap awal Yu Airmen, jadi wajar saja jika dia tidak mengenalinya. Namun, itu tidak menghentikannya untuk merasa senang. Setelah itu, pasukan Sunset Mountain mulai mundur, langsung menuju urat mineral mereka. Kejar, kita harus hentikan dan tunda mereka agar orang-orang kita bisa merebut batu Yuan. Umeng meraung, matanya berkilat penuh niat membunuh. Dia memimpin benteng-banteng barbar mengejar. Cepat, cepat, cepat. Suara luo Sen terdengar, mendesak semua orang untuk mundur dan mempercepat langkah. Jika mereka bergegas kembali tepat waktu, mereka mungkin dapat melindungi urat mineral tersebut. Benar, siapa bawahan adik kecil itu? Dia benar-benar punya cara seperti itu. Saat kita kembali, kita harus memberinya hadiah yang bagus. Luo Sen sedang dalam suasana hati yang baik saat dia melihat sosok emas yang dilindungi oleh semua orang. Entah bawahan siapa dia? Pertarungan tadi benar-benar kacau. Banyak pemimpin yang tewas. Di sampingnya, banyak orang menggelengkan kepala, menandakan mereka tidak tahu. Ratusan prajurit Yu berasal dari banyak pasukan. Pada saat ini, terjadi pertempuran yang kacau, dan banyak ahli telah tewas. Wajar saja jika mereka tidak mengenali prajurit Yu tahap awal. Baiklah, karena dia telah memberikan kontribusi yang besar, saat kita kembali, kita akan memberinya seorang pemimpin. Luo Sen tersenyum. Yang lainnya menganggup dengan hormat. Di langit, pertempuran sengit terus berlanjut. Orang-orang gunung matahari terbenam mundur saat mereka bertempur, mundur ke urat mineral. Pada saat yang sama, lebih banyak ahli menjaga Zichen. Niat Zichen semula adalah pergi membawa kristal perak luo besar, namun saat ini, dengan begitu banyak prajurit udara Yu yang melindunginya, akan sulit baginya untuk pergi gegabuh. Terlebih lagi, ketika meninggalkan urat mineral itu, dia memiliki ide yang berani di dalam hatinya, jadi dia membiarkan orang-orang ini membimbingnya pergi. Sunset Mountain juga merupakan kekuatan utama di area ini, tidak lebih lemah dari Benteng Banteng Barbar. Kedua kekuatan itu biasanya tidak saling mengganggu, seperti dua penguasa super yang menjaga wilayah mereka sendiri. Benteng Banteng Barbar memiliki urat mineral kristal perak luo besar, sementara gunung matahari terbenam juga memiliki urat mineral batu Yuan sendiri. Urat mineral batu Yuan sangat besar, dan menghasilkan batu Yuan bermutu tinggi kelas menengah. Biasanya, ada beberapa monster Tuan Aschenkor yang menjaga tempat ini, jadi tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Namun hari ini, ada ratusan Yu Airmen yang menyerang urat mineral Yuan Stoney. Di atas urat mineral, cahaya terus bersinar, dan serangkaian suara nyaring terdengar. Ini adalah formasi besar yang berputar, memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Dan dalam formasi besar itu, ada banyak sekali tokoh yang berjejer, masing-masing dengan kekuatan prajurit Yu. Mereka melancarkan serangkaian serangan dahsyat, ingin menghancurkan formasi besar itu. Di bawah serangan energi, seluruh formasi besar bergetar, dan sinar cahaya bersirkulasi, bergemuruh. Sialan, aku tidak menyangka benteng Banteng Barbar begitu hina. Pemimpin urat mineral Yuan Stoney melihat bahaya yang mengancam dari formasi besar itu, ekspresinya tidak sedap dipandang. Luo Sen telah memimpin orang-orangnya untuk bertarung demi kristal perak Luo besar, jadi tidak banyak orang yang tersisa untuknya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Benteng Banteng Barbar benar-benar akan bertarung demi batu Yuan saat ini. Tuan, formasi besar itu akan hancur, lapor salah seorang bawahannya. Katakan pada mereka untuk bertahan. Katakan pada mereka bahwa Lord Luo Sen akan segera kembali. Juga, katakan pada semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran sampai mati, kata pemimpin itu dengan dingin. Iya. Melihat kepergian para bawahannya, sang pemimpin bergumam, Luo Sen, kau harus segera kembali. Formasi besar akan segera hancur. Semuanya, keluarlah. Urat mineral Yuan Stoney di Sunset Mountain sebenarnya memiliki formasi agung yang melindunginya. Ini jelas sesuatu yang tidak diharapkan oleh Benteng Banteng Barbar. Meskipun formasi agung itu akan hancur, itu akan memakan waktu terlalu lama. Terlebih lagi, mereka telah mendengar bahwa Luo Sen telah memimpin lebih banyak ahli untuk memperjuangkan kristal perak Luo besar. Ledakan. Setelah serangkaian guncangan, formasi besar itu akhirnya hancur. Satu persatu, para ahli muncul di langit, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Bunuh. Bunuh mereka, teriak pemimpin Benteng Banteng Barbar. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan muncul di sampingnya, dikelilingi oleh niat membunuh yang tak terbatas, menyerang para ahli gunung matahari terbenam. Membunuh. Para ahli dari Sunset Mountain juga sudah siap. Saat formasi besar itu hancur, mereka melancarkan serangan yang menghancurkan. Dalam sekejap, pertempuran sengit pun terjadi. Korban berjatuhan lagi dalam jumlah besar. Mayat berjatuhan dari langit satu demi satu. Tidak ada gunanya. Jumlah orangmu terlalu sedikit. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pemimpin Benteng Banteng Barbar berteriak. Larilah sekuat tenaga dan rebut batu yuan, lalu kembali untuk mendukung mereka. Semuanya, tunggu dan tunda mereka. Tunggu Luo Sen kembali, lalu musnahkan mereka semua dalam satu gerakan. Kedua belah pihak mulai bertempur hidup dan mati. Adegannya sangat menegangkan. Pada saat ini, nyawa sudah menjadi angka. Namun, jelas bahwa kekuatan tempur Benteng Banteng Barbar lebih kuat. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Tidak lama setelah pertempuran sengit itu, mereka mulai menekan pihak lain. Apalagi banyak di antara mereka yang mulai menyerang urat mineral. Tuhan, ini tidak baik. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus bertahan bahkan jika kita harus mati. Jumlah ahli di Sunset Mountain terlalu sedikit. Pada saat ini, mereka terus-menerus mundur. Seluruh urat mineral hampir tertangkap. Bunuh. Bunuh bajingan-bajingan dari benteng-banteng barbar itu. Bunuh. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Sialan kau, berani bertindak liar di gunung matahari terbenam. Hari ini, kau tidak akan bisa kembali. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari Cakrawala. Kemudian, aura yang kuat muncul, disertai dengan niat membunuh yang gila. Para pembudidaya gunung matahari terbenam akhirnya bergegas kembali. Namun, mereka terus melawan. Masih ada suara ledakan energi di langit. Yang pertama muncul adalah sekelompok ahli yang menjaga Zichen. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerbu ke arah orang-orang dari benteng-banteng barbar. Zichen juga berubah menjadi cahaya kemasan dan mengikuti dari dekat. Mereka sudah di sini. Orang-orang kita sudah di sini. Tuan Luosen telah kembali. Bunuh. Ayo kita bunuh bajingan-bajingan ini. Dengan datangnya bala bantuan, moral para kultifator yang menjaga vena batu primordial meningkat pesat. Masing-masing dari mereka meletus dan menyerang dengan ganas. Bunuh. Bunuh bajingan-bajingan dari gunung matahari terbenam itu. Aku, Pumeng, ada di sini. Bunuh. Bunuh bajingan-bajingan ini. Teriakan memekatkan telinga terdengar. Pumeng dari benteng-banteng barbar juga tiba. Dia memimpin sekelompok besar pembudidaya dan mengejar mereka sampai ke sini. Dalam sekejap, para pembudidaya gunung matahari terbenam kembali bentrok. Adik kecil, pergilah bersembunyi di urat mineral terlebih dahulu. Kau harus berhati-hati. Salah satu pemimpin gunung matahari terbenam berteriak. Zichen juga memiliki niat yang sama. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju urat mineral. Jangan hentikan dia. Biarkan dia masuk. Pada saat yang sama, banyak kultifator gunung matahari terbenam saling menyampaikan suara mereka. Dengan demikian, Zichen dengan lancar memasuki urat mineral di bawah pengawalan beberapa kultifator gunung matahari terbenam. Tetapi begitu dia memasuki urat mineral, Zichen berlari menuju kedalaman urat mineral tersebut. Adik kecil, apa yang akan kau lakukan? Yang lain terkejut. Aku akan mencari batu purba, kata Zichen tanpa memperlambat langkahnya. 432. Di luar sana, pertempuran yang kacau masih berlangsung. Banyak yuskis yang sekarat. Di tempat ini, kehidupan selalu menjadi yang paling tidak berharga. Setelah Zichen memasuki urat biji, dia langsung menuju ke kedalaman. Apa? Kau akan menemukan batu yuan? Semua orang terkejut, jelas tidak mengerti. Jangan hanya berdiri di sana. Bawa aku ke sana. Zichen berbalik dan berteriak. Mengapa kalian mencari batu yuan? Mereka tercengang, masih tidak mengerti. Tentu saja untuk membawa mereka pergi. Apakah kamu akan menunggu mereka datang dan merampok kita? Zichen melotot ke arah mereka. Apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti mereka? Meninggalkan barang-barang itu di sana dan menunggu mereka datang dan mengambilnya. Ini adalah urat biji. Dengan semua yuskis kita di sini, mereka tidak akan bisa masuk. Bagaimana kalau mereka datang? Mereka terdiam. Salah satu dari mereka ragu-ragu. Tapi gunung matahari terbenam punya aturan. Kita tidak boleh menyentuh batu yuan. Aku tahu ada aturan, tetapi keadaan khusus memerlukan perlakuan khusus. Apakah kamu ingin batu yuan kita diambil oleh mereka? Tentu saja tidak. Tapi jika kita menyentuh batu yuan, kita akan kehilangan akal. Kita tunggu saja. Mereka masih ragu-ragu. Jika kita tidak mengambil batu yuan, mereka akan datang. Pada saat itu, sama seperti saat aku mencuri kristal perak daluo mereka, mereka akan menggunakan metode yang sama untuk mencuri batu yuan kita. Daripada meninggalkannya di sana untuk dicuri orang lain, mengapa kita tidak menyimpannya terlebih dahulu dan mengembalikannya setelah pertempuran selesai? Zichen menjelaskan dengan sabar. Beberapa dari mereka sedang berpikir keras. Jelas, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Zichen masuk akal. Namun, ada aturan yang jelas di gunung matahari terbenam, jadi mereka terjebak dalam dilema. Bagaimana dengan ini? Karena aku telah memperoleh kristal perak daluo kali ini, itu dapat dianggap sebagai suatu jasa besar. Aku akan mengambil batu primordial. Jika itu merupakan kejahatan besar seperti pemenggalan kepala, maka itu akan seimbang. Akhirnya Zichen berbicara. Yang lain saling bertukar pandang, ekspresi mereka berubah. Salah satu dari mereka berkata, Tapi adik kecil, kau telah melakukan perbuatan baik kali ini. Jika sudah seperti ini, maka Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi. Saudara-saudara di luar masih berkelahi. Jika itu kejahatan, maka aku akan menerimanya. Tetapi jika aku cukup beruntung untuk mendapatkan dua jasa besar, maka aku tidak akan melupakanmu. Baiklah kalau begitu. Karena Zichen sudah mengatakannya, yang lain tidak punya pilihan selain setuju. Selain itu, mereka semua punya pikiran sendiri dan merasa bahwa tidak mungkin kebaikan mereka bisa menutupi keburukan mereka. Itu seharusnya dua kebaikan besar. Semuanya, ikuti aku. Salah satu orang yang mengawal Zichen berasal dari tambang, dan mengenal daerah itu. Ia memimpin kelompok itu masuk lebih dalam ke dalam tambang. Selama waktu itu, mereka bertemu dengan beberapa kultifator lain yang terbang di udara. Karena mereka semua saling mengenal, mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar hingga mencapai lokasi penyimpanan batu-batu purba. Ketika Zichen melihat tumpukan batu primordial yang berkilau, matanya hampir keluar. Terlebih lagi, dia tampak tidak percaya. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata, dan dia benar-benar datang ke sini. Mengikuti pandangannya, Zichen menemukan beberapa tumpukan batu primal yang berkilauan, memancarkan kis spiritual yang pekat. Lebih jauh, ia juga menemukan bahwa ada tumpukan batu primal yang sebenarnya adalah batu primal kelas menengah. Sekilas, jumlahnya lebih dari satu juta. Ini benar-benar keberuntungan. Air liur Zichen hampir mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan napasnya menjadi sedikit cepat. Adik kecil, ini adalah tempat kita menaruh batu primordial. Kecuali pemimpinnya, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kultifator tahap akhir yang memimpin jalan sebelumnya menjelaskan. Baiklah, kalau begitu aku simpan dulu. Zichen mengangguk, dan secercah cahaya melintas di matanya. Dia melangkah maju dan siap mengambil batu primordial. Apa yang sedang kamu lakukan? Tetapi pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan seorang kultifator terbang berjalan masuk dari gua lain. Ini adalah seorang pria setengah bayak kurus dengan kumis, dan ada ekspresi permusuhan yang jelas di matanya. Si Ming, kau datang di waktu yang tepat. Adik kecil ini ingin mengambil batu primordial ini. Kultifator terbang tahap akhir itu berbicara lagi. Singkirkan batu primordial itu, Liu Xiongcuan. Beraninya kau. Apa kau lupa aturan gunung matahari terbenam? Beraninya kau menyentuh batu primordial ini? Apa kau ingin mati? Wajah kultifator terbang bernama Si Ming itu dingin. Saat berikutnya, sinar cahaya menyala, dan lebih dari selusin pembudidaya terbang muncul. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin, dan ada permusuhan di mata mereka. Si Ming, apa maksudmu? Apakah kau akan menyerangku? Wajah Liu Xiongcuan sangat jelek. Aku baru saja akan bertanya kepadamu apa maksudnya ini. Dengan membawa orang-orang ini ke sini, apakah kamu akan memanfaatkan kekacauan ini untuk mencuri batu primordial? Si Ming bertanya dengan dingin, dan permusuhan di matanya semakin kuat. Si Ming, menurutmu aku ini orang macam apa? Kita hanya menyimpannya sementara untuk mencegah orang-orang dari desa banteng barbar mencurinya. Liu Xiongcuan berkata dengan wajah penuh keluhan. Huff, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan melindungi batu primordial. Sekarang lebih baik kau pergi, atau jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Si Ming berkata dengan dingin. Menghadapi Si Ming yang keras kepala, Liu Xiongcuan tidak berdaya. Dia menatap Zichen untuk meminta bantuan. Kemunculan Si Ming mengejutkan Zichen, dan Zichen tidak menyukai karakternya yang keras kepala. Namun, karena dia berani datang ke sini, tentu saja dia punya rencana. Saat matanya berkedip, dia membuat rencana. Dengan gerakan tangannya, cahaya perak yang menyilaukan muncul. Zichen menatap Si Ming. Apakah kamu mengenali ini? Melihat cahaya perak di tangan Zichen, pupil mata Si Ming mengecil, dan ekspresinya berubah. Ini adalah kristal perak Daluo. Bagaimana kamu mendapatkannya? Pada saat ini, bukan hanya ekspresi Si Ming yang berubah. Bahkan mata orang-orang yang menjaga Zichen pun berbinar. Mereka hanya mendengar Zichen mengatakan bahwa ia telah memperoleh kristal perak Daluo, tetapi mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini juga pertama kalinya mereka melihatnya. Setidaknya matamu tidak buruk. Zichen berkata dengan dingin. Tahukah kau bagaimana ini bisa terjadi? Kita menukar nyawa kita untuk itu. Nyawa banyak saudara. Mereka membantuku menyerbu ke dalam tambang dan mengambil kristal perak Daluo ini. Kau benar-benar berhasil. Kau benar-benar berhasil. Si Ming sangat gembira. Satu-satunya yang ada di matanya adalah kristal perak Daluo. Zichen dalam hati mengutuk otaknya yang keras kepala, dan suaranya menjadi semakin dingin. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Kedinginan dalam kata-katanya membuat Si Ming menggigil tanpa sadar. Dia mengangguk tanpa sadar. Aku mengerti. Aku mengerti. Apa-apaan yang kau mengerti? Ekspresi Zichen berubah. Tiba-tiba dia berteriak. Jika kamu mengerti, kamu tidak akan berdiri di depanku, dan kamu pasti tidak akan hanya melihat kristal perak Daluo di tanganku. Si Ming tertegun. Dia menatap Zichen dengan bingung. Yang lain juga bingung. Taruh batu-batu asal ini di sini dalam tumpukan. Jika orang-orang benteng-banteng barbar menyerbu, mereka akan merebut semuanya. Sama seperti kristal perak Daluo, tidak akan ada satupun yang tersisa. Zichen berteriak. Karena kamu bilang kamu mengerti maksudku, mengapa kamu masih berdiri di hadapanku. Tapi gunung matahari terbenam punya aturan. Kali ini, Si Ming benar-benar mengerti arti dibalik kata-kata Zichen. Ekspresinya menjadi ragu-ragu. Aturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Zichen berkata dengan marah. Begitu banyak saudara kita yang bertempur di luar untuk melindungi tempat ini, untuk melindungi batu-batu asal ini. Demi batu-batu asal ini, mereka bahkan rela mengorbankan nyawa mereka. Tapi apa yang kau lakukan? Kami juga melindungi batu asal, kata Si Ming. Kalian tidak melindungi, kalian menunggu. Menunggu semua saudara kita di luar sana terbunuh, menunggu mereka mati satu per satu. Si Ming tidak puas dan berteriak. Omong kosong, kami melindungi batu-batu asal. Kami juga tidak ingin mereka mati. Haha, sungguh alasan yang aneh. Wajah Zichen menjadi muram. Ia menunjuk hidung Si Ming dan berkata, kau terus mengatakan bahwa kau melindungi batu-batu asal. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, jika mereka semua mati, apakah kau berharap beberapa dari kalian mampu melindungi batu-batu asal ini? Si Ming tidak berbicara. Jika semua orang di luar mati, mereka tentu tidak akan bisa melindungi batu-batu asal ini. Zichen mencibir. Mengapa kau tidak berbicara? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kita akan melindungi batu-batu asal ini bahkan jika kita mati? Si Ming tetap diam. Haha, kalau mereka semua mati, wajar saja kamu tidak akan bisa hidup. Tapi tidak masalah kalau kamu mati, tapi kamu akan kehilangan batu asal. Lihatlah dirimu, seorang penghindaran penerbangan tahap akhir yang bermartabat dengan kekuatan tempur yang kuat. Alih-alih keluar untuk membunuh musuh, kamu malah bersembunyi di sini. Dan kalian, kalian semua begitu kuat, keluar dan membunuh musuh. Mengapa kalian harus menunggu saudara-saudara lainnya mati? Zichen meraung, seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik dari mereka. Kami melindungi batu-batu asal, keyakinan si Ming tidak lagi cukup. Apa yang dulu dianggap sebagai hal yang paling sakral, tetapi hari ini dia mendapati bahwa itu penuh dengan rasa bersalah. Setelah Zichen berkata demikian, perlindungan mereka menjadi tidak berarti. Sekarang, kau masih punya muka untuk bicara soal perlindungan. Zichen marah dan melangkah maju. Si Ming tanpa sadar menghindar, memperlihatkan setumpuk besar batu asal di belakangnya. Di sisi lain, Zichen melambaikan tangannya dan tumpukan batu asal menghilang. Tujuan mereka adalah batu asal, bukan hanya orang biasa. Sekarang setelah batu asal habis, kamu keluar dan membunuh musuh. Zichen menunjuk dirinya sendiri dan berkata, Sedangkan aku, aku hanya berada di tahap awal alam Zephir. Tidak akan ada yang memperhatikanku, jadi aku akan melindungi kristal perak Daluo dan batu primordial. Saat mereka masih linglung, Zichen mengambil semua batu asal, lalu berbalik dan pergi. Kau mengambil batu-batu asal dan tidak tinggal di sini. Apa tujuanmu pergi? Tanya si Ming dengan heran. Jika aku tidak keluar, apakah aku akan menunggu mereka masuk dan membunuhku serta mengambil semuanya. Tidak heran kau ditugaskan di sini. Dengan IQ-mu, kau tidak bisa melakukan hal lain. Zichen mencibir. Iya, si Ming, jika adik kecil ini keluar, tidak akan ada yang memperhatikannya, dan begitu orang-orang dari desa banteng barbar menyerbu masuk, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Pada saat itu, tidak akan ada jalan kembali. Kata Liu Xiongcuan tepat waktu. Si Ming menundukkan kepalanya, merasa bahwa dirinya benar-benar bodoh hari ini. Ia dibenci oleh seorang ahli penghindaran penerbangan tahap awal, dan ia tidak punya ruang untuk membantah. Ayo, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak membunuh musuh bersama semua orang? Apa kamu benar-benar ingin menunggu mereka mati? Dengan kefasihan yang baik, Zichen muncul di tambang bersama semua orang yang menjaga batu asal. Mereka keluar dari tambang dan membunuh orang-orang dari desa banteng barbar. Zichen juga berkata bahwa dia ingin membunuh musuh. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan semangat juangnya meningkat, yang membuat yang lain takut. 433 Cahaya keemasan yang menyilaukan di sekitar Zichen perlahan surut. Dia kaya, dan tidak ada yang akan membiarkannya mengambil risiko. Selain itu, dia baru berada di alam zephir awal. Itu hampir tidak berarti di sini. Dia hanya akan membuang-buang hidupnya jika dia naik. Huh, aku benar-benar tidak tega melihat saudara-saudaraku mati satu per satu. Aku benar-benar ingin maju dan membunuh mereka. Zichen menggertakkan giginya. Adik kecil, kami tahu kau orang yang salah, tetapi kau harus menahan diri. Kau hanya perlu melindungi batu-batu primal dan kristal perak daluo. Seorang ahli alam zephir yang sudah meninggal menyeka keringat dinginnya. Pada saat ini, beberapa orang mengelilingi Zichen di tempat yang relatif tersembunyi untuk menyaksikan pertempuran. Zichen sesekali memancarkan cahaya keemasan, dan semangat juangnya membumbung tinggi. Dia tampak seperti hendak bertarung, dan mereka semua mencoba membujuknya untuk berhenti. Tetapi mereka semua berpikir, dengan kekuatanmu, apalagi membunuh musuh, kau akan terbunuh dalam satu kali pertempuran. Tidak masalah jika kau mati, tetapi jika kau kehilangan barang-barangmu, semuanya akan berakhir. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu pertarungan berakhir lalu memberinya hadiah. Di langit, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Angin sepoi-sepoi dari kedua faksi telah menjadi sangat gila. Kekosongan itu sembuh dan hancur, terulang lagi dan lagi. Kali ini, benteng-banteng barbar telah kehilangan kristal perak daluo. Ini adalah kejahatan besar. Ketika monster tua inti primal kembali, dia pasti akan menunjukkan kekuatannya. Tidak seorang pun dapat mengambil tanggung jawab ini, jadi mereka harus mengambilnya kembali. Adapun gunung matahari terbenam, mereka juga terpaksa menemui jalan buntu. Jika mereka tidak bisa mundur sekarang, maka mereka tidak hanya akan kehilangan kristal perak daluo yang telah mereka rebut dengan susah payah, tetapi mereka juga akan kehilangan tambang batu purba. Mereka tidak sanggup menanggung kerugian seperti itu. Dengan demikian, kedua belah pihak bertarung dengan amarah yang sesungguhnya. Suara gemuruh terdengar seperti ribuan petir. Mereka tidak mungkin mati bersama, kan? Zichen tidak bisa menahan diri untuk berpikir sambil melihat pertempuran di langit. Jika mereka benar-benar akan mati bersama, maka jumlah zephir ini mewakili lebih dari seribu cincin roh. Hal ini membuat hati Zichen panas, tetapi dia hanya memikirkannya. Dia tidak mungkin serakah seperti itu. Kali ini, dia telah memperoleh kristal perak luo agung dan banyak batu primordial. Bisa dikatakan itu adalah panen yang melimpah. Zichen sudah merasa puas. Terlepas dari apakah itu benteng-banteng barbar atau gunung matahari terbenam, kedua kekuatan besar ini sama-sama memiliki banyak monster tua dan asli. Jika mereka tiba-tiba kembali, Zichen pasti sudah mati. Di langit, pertempuran sengit terus berlanjut. Tubuh asli Zichen terlempar ribuan meter jauhnya setelah berbenturan dengan telapak tangan seseorang. Ia mendarat di sebuah hutan besar. Kau baru saja berada di tahap awal alam Zephir, tapi kau berani melawanku secara langsung. Kau hanya mencari kematian. Ahli di tahap akhir alam Zephir itu tertawa, tetapi kemudian, sebuah serangan hebat menenggelamkannya. Aku akan ke pasar. Raju Ritpil, aku akan datang. Setelah mendarat di tanah, Zichen sama sekali tidak terluka. Setelah maju beberapa kilometer dengan hati-hati, ia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan pergi. Ia langsung menuju alun-alun kota, tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Adapun kloningannya, dia masih berteriak-teriak, ingin membalaskan dendam saudara-saudaranya. Sekelompok orang terbang ke udara, menyekak ringat dingin mereka saat mereka mencoba membujuk kloningan itu. Setelah Zichen pergi, dia tidak membiarkan klon itu menghilang, jadi pertempuran sengit berlanjut hingga waktu yang lama. Kukatakan, adik kecil, jangan membuat masalah. Tetaplah di sini dan saksikan pertempurannya. Gunung matahari terbenam kita akan menang. Liu Xiongcuan mencoba membujuknya berulang kali. Namun, pada saat berikutnya, mata dan mulutnya melebar saat dia menatap kosong ke arah Zichen. Dia melihat bahwa sosok kokoh yang sebelumnya perlahan menghilang pada saat ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wajah Liu Xiongcuan berubah drastis. Wajahnya penuh kengerian, seolah-olah dia telah melihat hantu. Apa yang terjadi? Yang lain menoleh dan melihat Zichen menghilang. Mereka juga terkejut. Hai, adik kecil, ada apa denganmu? Adik kecil, mengapa kamu menghilang? Jangan menakut-nakuti kami. Melihat Zichen menghilang begitu saja, beberapa orang di alam Zephyr menjadi pucat dan wajah mereka pucat pasi. Pada saat ini, pertempuran sengit di langit masih berlangsung. Kedua belah pihak telah mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Mata para pemimpin memerah, dan mereka semua tenggelam dalam kegilaan. Senior, ini gawat. Adik kecil yang memperoleh kristal perak daluo itu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, teriakan kaget bergema di seluruh medan perang. Masalah kristal perak daluo tentu saja menarik perhatian semua orang. Setelah teriakan itu, semua orang menoleh, menyebabkan pertempuran terhenti sejenak. Apa? Ekspresi luosen berubah saat dia menunduk. Dia sudah gila karena pertempuran itu, tetapi ketika dia mendengar itu, dia langsung sadar. Adik kecil yang memperoleh kristal perak daluo itu tiba-tiba menghilang seperti hantu, kata ahli yang menjaga Zichen. Keterkejutan di wajahnya tidak memudar untuk waktu yang lama. Menghilang. Bagaimana dia bisa menghilang? Semua orang tercengang, dan niat membunuh mereka yang meluap-luap agak tertahan. Apakah dia hantu? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Mata luosen bersinar dengan cahaya dingin. Kami juga tidak tahu. Kami hanya melihat dia menghilang. Beberapa dari mereka merasa dirugikan, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tadinya berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan sejumlah pahala dengan mengikuti pihak lain, tetapi sekarang, bukan saja pahala mereka hilang, tetapi nyawa mereka juga dalam bahaya. Semuanya, jangan berhenti. Teruslah membunuh. Luosen, kau masih ingin bermain trik di hadapanku. Biar ku katakan padamu, itu tidak ada gunanya. Bunuh, bunuh semua orang di sini untukku. Wajah Pumeng dipenuhi dengan ejekan saat niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Aku tidak berbohong. Dia benar-benar menghilang. Beberapa prajurit langit merasa ingin mati. Semuanya, berhenti. Katakan apa yang terjadi. Luosen memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Sosoknya menukik turun dari langit, tatapannya yang dingin menyapu mereka. Dia sudah pergi. Tubuhnya yang tadinya padat perlahan menghilang. Kami menyaksikannya berubah menjadi ketiadaan. Huff, kau bohong. Dia salah satu dari kalian. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menghilang? Lagi pula, dia bukan hantu. Melihat ekspresi serius Luosen, Pumeng pun memberi isyarat agar semua orang berhenti berkelahi. Kami bahkan tidak mengenalnya sebelumnya. Beberapa dari mereka merasa dirugikan, dan tidak mampu menjelaskan diri mereka sendiri. Jika kau tidak mengenalnya, lalu mengapa kau memanggilnya adik kecil dan melindunginya? Siapa yang ingin kau tipu? Tuan Pumeng, kami benar-benar tidak mengenalnya. Kami semua tertipu. Bocah itu tidak hanya merampas kristal perak Luo Agung, dia bahkan mencuri semua batu Yuan ditambang. Beberapa dari mereka terdengar seperti hendak menangis. Apa yang terjadi? Mengapa ini ada hubungannya dengan batu Yuan? Luosen hampir marah. Bicaralah. Katakan apa yang terjadi. Jika kau berani berbohong, aku akan membunuhmu. Kata Pumeng dingin. Beberapa prajurit langit mengangguk, lalu gemetar saat menceritakan apa yang terjadi. Kalian semua babi, kalian membiarkan dia mengambil semua batu Yuan hanya karena dia mengucapkan beberapa patah kata. Luosen meraung, hampir muntah darah karena marah. Kelompok prajurit langit gemetar ketakutan. Mereka menundukan kepala, tidak berani berbicara lagi. Raungan Luosen berlangsung selama seperempat jam sebelum perlahan meredah. Apakah tidak ada di antara kalian yang pernah melihat bocah itu sebelumnya? Sambil menahan amarahnya, Luosen menatap sekelilingnya dengan dingin, dadanya naik turun. Tidak, semua orang menggelengkan kepala saat dia melihat sekeliling. Sialan, siapa yang datang ke gunung matahari terbenam untuk memancing di air keruh? Jika aku menemukannya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Luosen meraung sekali lagi, suaranya mengguncang langit. Luosen, ini bukan rencanamu, kan? Kau sengaja membuat kami berpikir bahwa kau tidak mendapatkan apapun. Pumeng menatap Luosen dengan ragu. Ketika dia mendapatkan kristal perak Luo Agung, siapa di antara kalian yang bergerak? Luosen mengabaikan Pumeng, dan terus bertanya. Tidak ada yang bergerak. Ketika kami melihatnya, dia sudah memiliki kristal perak Luo Agung. Kami keliru mengira dia salah satu dari kami, jadi kami mengantarnya keluar, kata seseorang. Tidak mungkin, dia hanya seorang Sky Warrior tahap awal. Bagaimana dia bisa membunuh enam Sky Warrior? Dan salah satu dari mereka bahkan adalah Sky Warrior tahap akhir. Seseorang dari Barbarian Bull Stronghold berseru. Ada yang aneh dengan bocah nakal itu. Pada saat ini, semua orang merasakan ada sesuatu yang salah. Dia hanya mengalami beberapa luka ringan di tengah serangan yang merusak itu, dan dia sangat cepat. Dia menerobos masuk ke dalam urat mineral sendirian dan bahkan berlari ke kedalaman. Selama periode ini, ada banyak orang yang terbang ke udara, tetapi mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Semua orang mengemukakan keraguannya. Pada saat ini, seseorang berbisik di telinga Pumeng. Mungkinkah itu dia? Ekspresi Pumeng berubah saat dia mengingat kembali pemandangan yang dia lihat saat datang. Belasan prajurit langit dari benteng-banteng barbar semuanya terbunuh dalam satu serangan. Mungkinkah tidak ada yang bertanya siapa namanya? Tatapan luosen menyapu ke sekeliling. Dia, dia mengatakan namanya Berbudi Luhur. Sebuah suara lemah terdengar. Berbudi Luhur, semua orang terkejut. Sungguh nama yang aneh. Mungkinkah dia, sang pengembara Berbudi Luhur, tiba-tiba, seseorang berseru. Pengembara Berbudi Luhur, dia baru tahap awal prajurit langit, tetapi konon dia tak terkalahkan di alam prajurit langit. Sebelumnya, dia telah menyebabkan banyak kekuatan menderita kerugian besar. Semua orang pernah mendengar tentang sang pengembara Berbudi Luhur. Ia baru saja muncul baru-baru ini, tetapi konon katanya ia tak terkalahkan di alam prajurit langit. Dia masih muda, mengenakan jubah Tao, dikelilingi cahaya kemasan, dan memiliki gerak kaki yang sangat cepat. Dia baru menjadi prajurit langit tahap awal, tetapi dia bisa membunuh prajurit langit tahap akhir. Siapa lagi kalau bukan dia? Pada hari ini, luosen berulang kali meraung. Gunung Matahari Terbenam dan Benteng-Banteng Barbar sebenarnya ditipu oleh pengembara Berbudi Luhur. Mereka tidak hanya menderita kerugian besar di wilayah prajurit langit, tetapi mereka juga kehilangan sumber daya mereka. Begitu berita ini tersebar, hal itu menyebabkan keributan di banyak pihak. Terlebih lagi, reputasi sang pengembara Berbudi Luhur bahkan lebih bergema. Sebagai dua penguasa, mereka tentu tidak bisa begitu saja melupakannya setelah mengalami kekalahan besar. Oleh karena itu, satu demi satu, mereka memberikan hadiah besar untuk menemukan jejak sang pengembara Berbudi Luhur. Pengembara Berbudi Luhur, Benteng-Banteng Barbar tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Gunung Sunset tidak akan pernah beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Pada akhirnya, kedua pasukan itu berhenti bertempur. Mereka telah menderita kerugian besar, tetapi mereka tidak memperoleh apapun. Kebencian mereka terhadap sang pengembara Berbudi Luhur telah mencapai titik ekstrim. Setelah Zichen pergi, dia mengubah penampilan aslinya. Jelas, pengembara Berbudi Luhur telah menarik cukup banyak kebencian, jadi tidak pantas baginya untuk menunjukkan wajahnya lagi. Dia tidak membuang waktu lagi dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya mengikuti peta dan tiba di pasar yang disebutkan biksu itu. 434 Pasar itu terletak di ruang terbuka, meliputi area yang luas dan dikelilingi oleh pegunungan. Ini adalah pasar yang relatif besar, dan ada banyak kultifator yang datang dan pergi, tetapi kebanyakan dari mereka berkelompok 3 hingga 5 orang. Sangat sedikit yang datang sendiri seperti Zichen. Penampilan Zichen sendiri menarik banyak perhatian, tetapi mereka hanya meliriknya dan sedikit terkejut. Ada juga beberapa pasukan berukuran sedang di sekitar pasar, kadang-kadang ada yang datang sendiri, jadi orang banyak tidak merasa aneh. Tidak seorang pun tahu bahwa ini adalah orang yang datang sendirian dari daerah luar dan berjuang selama beberapa bulan untuk mencapai tempat ini. Sepanjang perjalanan, Zichen telah mengalami banyak pertempuran, baik besar maupun kecil. Dia tahu betul betapa berbahayanya perjalanan ini. Biasanya, mustahil baginya untuk mencapai tempat ini dengan terbang sendirian. Di luar pasar, ada ahli alam terbang yang berjaga. Setelah membayar 100 batu yuan, Zichen masuk dengan lancar. Jual roti, roti besar, harum dan murah, cuma 500 yuan stone. Haus besar dan manis berlapis gula, sangat murah, 800 yuan batu untuk satu tusuk sate. Sayap panggang, menjual sayap panggang, renyah di luar dan lembut di dalam, gratis kalau tidak enak. Begitu Zichen masuk, dia mendengar suara pedagang asongan. Dia terkejut, merasa seolah-olah dia telah datang ke kota. Meskipun ini adalah pasar, tidak ada bedanya dengan kota. Ada penginapan, restoran, dan berbagai macam tempat. Satu-satunya perbedaan antara tempat ini dan kota adalah tidak ada manusia di sini. Semua orang adalah pembudidaya. Bahkan para pedagang keliling semuanya adalah orang-orang kuat yang bisa terbang. Pertarungan dilarang di pasar, dan itu bisa dianggap sebagai tanah suci yang langka di negeri kacau. Untuk mempertahankan tanah suci ini, selain kekuatan bela diri yang kuat, seseorang juga membutuhkan sejumlah besar batu yuan. Harga di sini mahal, bahkan hau yang dilapisi gula harganya beberapa ratus yuan stone, dan sebatang sayap ayam panggang harganya seribu yuan stone. Konon, sayap burung iblis sangat lesat. Satu-satunya barang yang dapat dianggap murah adalah batu seharga seratus yuan yang dibutuhkan untuk memasuki pasar. Dari daerah luar ke sini, Zichen telah melakukan perjalanan selama beberapa bulan. Sepanjang perjalanan, ia telah bertempur dalam pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, dan pikirannya telah lelah. Sekarang setelah ia tiba di sini, tidak ada lagi pertempuran, tidak ada lagi pembunuhan, dan ia akhirnya bisa bersantai. Akibatnya, ia membiarkan dirinya memanjakan diri selama sehari. Ia membawa sikra iblis untuk makan dan minum dengan cara yang tak terkendali. Batu-batu purba mengalir keluar seperti air, menarik perhatian banyak orang di kota. Pria dan kera itu makan sampai langit hampir gelap, dan mereka tidak bisa lagi makan apapun sendiri. Baru setelah itu mereka berjalan ke sebuah penginapan mewah. Penginapan itu menyediakan makanan dan penginapan. Saat ini, ada banyak kultifator yang makan di sana, dan hampir semuanya berada di tahap akhir alam penembus terbang. Pemilik penginapan itu adalah seorang buterbal. Matanya sangat kecil, dan dia memancarkan aura seorang pebisnis. Teman kecil, apakah kamu mencari tempat makan atau tempat menginap? Pemilik penginapan itu tersenyum seperti seorang pengusaha. Penginapan, berapa biaya untuk satu hari? Tanya Zichen. Ketika buterbal memberitahu Zichen harganya, meskipun dia telah merampok banyak kekayaan di sepanjang jalan dan sekaya seorang Taipan, dia tetap tercengang. Kamar biasa biayanya 5.000 yuan per malam, kamar sedang biayanya 10.000 yuan per hari. Selain itu, ada juga kamar kelas atas yang biayanya 20 hingga 30.000 yuan per hari, dan kamar mewah biayanya 50.000 yuan per hari. Ini hanyalah perampokan di siang bolong. Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Sepanjang jalan, dia telah membunuh banyak kultifator alam penembus terbang, dan banyak dari mereka tidak memiliki 50.000 batu yuan di cincin spiritual mereka. Namun, tinggal di sini selama sehari akan menghabiskan 50.000 batu yuan. Melihat ekspresi Zichen, buterbal tertawa. Sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Aku dipandang rendah. Zichen geram. Dia mengatupkan giginya dan memutuskan, Baiklah, aku akan tinggal selama 50.000 yuan. Karena dia sudah memutuskan untuk menuruti kemauannya, dia akan melakukannya semaksimal mungkin. Apa? 50.000 yuan? Buterbal sedikit terkejut, dan senyum di wajahnya menghilang. Benar sekali, 50.000 yuan. Melihat reaksi buterbal, Zichen tak kuasa menahan rasa lega. Maaf, tapi kamar ini sudah dipesan sebelumnya. Ekspresi buterbal sangat canggung. Apa? Dicadangkan. Bukankah kamu bilang kamu sudah memilikinya sebelumnya? Apakah kamu sengaja mengatakan itu karena aku tidak mampu membelinya? Zichen mengerutkan kening dan meninggikan suaranya karena tidak puas. Ini, ini. Zichen terkejut. Memang ada seorang Taipan yang memesannya 10 hari yang lalu, dan orang itu belum datang. Dengan kata lain, pihak lain telah membuang-buang 500.000 batu yuan. Maaf, kawan muda, aku sudah tua, dan ingatanku tidak begitu bagus. Meskipun aku tidak punya kamar mewah seharga 50.000 yuan, aku masih punya kamar seharga 30.000 yuan. Ini juga tidak buruk. Ki spiritual di dalam kamar itu lima kali lebih banyak dari dunia luar, dan kamar itu dilengkapi dengan peralatan lengkap. Buterbal menjelaskan. Karena kamu tidak punya uang 50.000 yuan, berikan aku uang 5.000 yuan. Zichen tampak kecewa. Ah, senyum di wajah Buterbal membeku lagi. 50.000 yuan berbanding 5.000 yuan, perbedaan sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Jika kamu ingin bertahan, bertahanlah di tempat terbaik. Karena kamu tidak memilikinya, pilihlah tempat terburuk. Zichen mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Setelah itu, dia mengabaikan ekspresi Buterbal yang membeku dan tercengang dan memberinya 50.000 yuan selama 10 hari. Batu-batu yuan telah diletakkan di depannya, Buterbal tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa memanggil staff layanan untuk membawa Zichen ke akomodasi. Apakah si kecil ini sengaja menggangguku? Melihat punggung Zichen yang menghilang, Buterbal menggelengkan kepalanya dan mengusap punggungnya dengan lembut. Bukankah Tuan Muda mengatakan bahwa dia akan tiba dalam beberapa hari? Mengapa dia belum muncul juga? Aku sudah berdiri di sini selama beberapa hari. Tapi, jika dia tidak datang, tulang-tulangku yang tua tidak akan sanggup menahannya. Setelah Zichen pergi, banyak orang di aula melihat ke samping dan membicarakannya. Dari mana anak ini berasal? Dia baru saja berada di tahap awal alam Zephir, tetapi dia ingin tinggal di kamar seharga 50 ribu yuan. Saya pikir dia sengaja mengatakan itu untuk berpura-pura menjadi serigala. Tetapi pada akhirnya, dia tetap tinggal di kamar seharga 5 ribu yuan. Entah disengaja atau tidak, seorang yang baru saja mencapai tahap awal alam Zephir dapat tinggal di sebuah kamar seharga 5 ribu yuan. Itu bukan hal yang biasa. Setelah Zichen pergi, semua orang membicarakannya. Mereka yang bisa muncul di sini bukanlah orang biasa. Hampir semuanya berada di tahap akhir alam Zephir. Namun, bahkan mereka tidak memiliki keberanian untuk tinggal di kamar seharga 50 ribu yuan. Semakin mahal kamarnya, semakin kaya kiroh langit dan bumi di dalamnya. Di antara mereka, 50 ribu yuan lebih dari 10 kali lipat dunia luar. Bahkan jika itu adalah kamar biasa seharga 5 ribu yuan, kiroh langit dan bumi sangat kaya. Kamar itu sangat besar dan sepadan dengan uangnya. Namun, Zichen tidak berkultivasi malam itu. Sebaliknya, dia tidur dengan nyaman. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah menghabiskan camilan yang sudah disiapkan, Zichen meninggalkan penginapan. Hari ini, dia akan berjalan-jalan di pasar untuk mencari apa yang dia butuhkan. Zichen bertanya apakah ada tempat perdagangan pribadi di selatan pasar. Orang bisa masuk setelah membayar cukup banyak batu yuan. Setelah membayar biaya masuk sebesar 100 yuan batu, Zichen melangkah masuk. Setelah itu, ia melihat deretan barang yang mempesona. Barang-barang ini memancarkan cahaya indah yang memikat jiwa seseorang. Kiroh yang kaya memenuhi tempat perdagangan. Ada banyak barang menakjubkan di sini, begitu pula obat-obatan dan segala macam bahan pemurnian. Ada berbagai macam barang, dan hampir semuanya dapat ditemukan di sini. Saat ini, ada cukup banyak pembudidaya yang memilih dan menawar harga. Itu seperti pasar bagi manusia, ramai dengan aktivitas. Namun, tatapan Zichen menyapu, dan wajahnya tidak bisa menahan sedikit kekecewaan. Ada banyak bahan pemurnian di sini, tetapi semuanya digunakan untuk memurnikan senjata roh. Itu tidak banyak berguna baginya. Beberapa ramuan spiritual bahkan sangat mahal. Bahkan Zichen, yang sebanding dengan orang kaya baru, tidak dapat menerimanya. Selain itu, barang-barang aneh yang disebutkan oleh pengantar sebelumnya, saat indra spiritual Zichen yang kuat menyapu, hidungnya hampir menjadi bengkok karena marah. Semuanya palsu. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang cocok untuknya, Zichen berbalik dan pergi. Sepertinya aku hanya bisa mencari tempat-tempat perdagangan besar itu. Sebelum datang ke sini, Zichen dipenuhi dengan rasa penasaran setelah mendengar kata-kata pengantar itu. Ia pikir ia akan dapat menemukan beberapa barang langka, tetapi siapa sangka setelah melihat-lihat, tidak ada satupun barang yang menarik perhatiannya. Sebagian besar barang langka itu palsu. Hei, cepat sekali kau keluar. Begitu Zichen muncul, seorang pria kurus di udara menyambut Zichen. Dasar pembohong, barang aneh apa? Itu semua sampah. Kembalikan seratus batu yuan kepadaku. Melihat pihak lain, Zichen melotot. Dialah yang memperkenalkannya sebelumnya. Tidak mungkin, kamu baru berada di tahap awal alam udara Zephir. Tidak mungkin tidak ada yang bisa kamu gunakan. Apakah penglihatanmu terlalu tinggi? Si pengantar berada di tahap tengah alam udara Zephir. Dia menatap Zichen dengan tidak percaya. Sudahlah, tidak ada yang kuinginkan di tempat ini. Perkenalkan aku ke tempat perdagangan yang lebih besar. Kata Zichen dengan suasana hati yang buruk. Kalau begitu, mari kita pergi ke pavilion 10 ribu harta karun. Konon katanya ada ribuan harta karun di sana. Letaknya di tengah pasar, bangunan tertinggi dan terbesar. Hanya saja, barang-barang di dalamnya relatif lebih mahal. Kata tahap tengah alam angin Zephir. Di tengah pasar, ada tempat perdagangan besar yang disebut pavilion 10 ribu harta karun. Konon, tempat itu dibangun oleh pemilik pasar. Meski tidak disebutkan ada ribuan harta karun, jumlahnya relatif lengkap. Kadang-kadang, akan ada lelang, dan kadang-kadang, akan ada senjata alkimia. Setelah mendengarkan pengantarnya, Zichen langsung memberinya batu 100 yuan dan langsung pergi ke tempat perdagangan pusat. Hei, karena kamu begitu murah hati, aku akan memberitahumu sebuah berita secara cuma-cuma. Tahap tengah alam udara Zephir menghentikan Zichen, seseorang sedang mengincarmu, domba gemuk, berhati-hatilah. Zichen menoleh dan tiba-tiba tersenyum, apakah kamu tidak memperhatikanku juga? Tahap tengah alam udara Zephir sedikit terkejut. Zichen sudah pergi, tetapi kata-katanya bergema di telinganya, aku suka nama domba gemuk, aku suka orang lain memanggilku tiran lokal. Tiran lokal, tahap tengah alam udara Zephir terkejut dan tidak mengerti. Hei, yang itu tidak masuk hitungan. Aku akan memberimu satu lagi secara gratis. Akan ada peri yang datang ke pasar kita dalam beberapa hari. Konon katanya dia secantik peri. Dia adalah peri sungguhan yang telah turun ke dunia fana. Jangan terburu-buru pergi dan kehilangan kesempatan untuk melihat wajah peri yang tak tertandingi itu. Tahap tengah alam udara Zephir berteriak pada punggung Zichen yang menghilang. Pavilion 10.000 Harta Karun, tempat perdagangan terbesar di pasar ini. Begitu tiba, Zichen melihat banyak orang di tahap akhir alam udara Zephir keluar masuk. Wajah mereka penuh kegembiraan. Jelas, mereka telah menuai hasil panen. Itu memang tempat perdagangan yang besar. Barang-barang di sini telah diklasifikasikan dengan jelas. Obat-obatan spiritual, senjata, pil, bahan pemurnian, dan sebagainya semuanya ditempatkan dengan rapi. 435. Zichen berjalan mendekat dan perlahan memeriksa barang-barang itu. Melihat labelnya, matanya sesekali berkedip karena terkejut. Bahkan ada senjata roh pertahanan. Itu baju perang, tapi tidak berguna bagiku. Lagi pula, harganya terlalu mahal. Harganya sebenarnya 1 juta batu yuan. Kenapa aku tidak merampok saja seseorang? Ada juga ramuan berusia 10.000 tahun. Tapi harganya terlalu tinggi. Bukankah ini ramuan berusia 100.000 tahun? Ada juga bahan pemurnian ini. Apakah kamu yakin itu bukan kristal perak grid luo? Saat melewati setiap barang, Zichen tidak dapat menahan napas ketika melihat harganya. Barang-barang di sini tidak hanya mahal, harganya sangat mahal. Bahkan seorang Taipan seperti dia mungkin tidak dapat menerima semuanya. Kalau dipikir-pikir, memang banyak sekali barang di sini, tetapi orang yang bisa membeli barang-barang itu hanya sedikit dan jarang. Ini adalah pil yuan li. Harganya sebenarnya 10.000 batu yuan. Apakah kamu yakin ini adalah pil yuan li? Melihat harganya, mulut Zichen tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Sekarang ia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang harga di sini. Pil yuan li biasa hanya berharga belasan batu yuan di negeri biadab. Namun, di sini, harganya 10.000 batu yuan. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Ini adalah pil yuan li kelas menengah. Pil ini bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil yuan li biasa. Setelah perkenalan, staff menuangkan pil dari botol porselen dan membungkusnya dengan energi. Mereka meletakkannya di depan Zichen agar dia memeriksanya. Ini adalah pil berwarna hijau tua. Meskipun terbungkus energi, Zichen dapat merasakan bahwa pil itu mengandung energi yuan yang sangat padat. Jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil yuan li biasa. Banyak orang menggunakan ini untuk bercocok tanam. Pekerjaannya setengah, tetapi hasilnya dua kali lipat. Indra spiritual Zichen menyebar. Dia menganggup berulang kali, matanya dipenuhi rasa takjub. Ini memang bukan pil yuan li biasa. Pil ini berkali-kali lebih tinggi dari pil yuan li biasa. Dapat dikatakan, itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Dasar orang desa, kau bahkan belum pernah melihat pil yuan li kelas menengah sebelumnya. Dasar kurang ajar, kau benar-benar datang ke alun-alun kota ini hidup-hidup. Pada saat ini, sebuah suara menghina terdengar. Empat orang masuk, masing-masing dari mereka tinggi dan tegap, memancarkan aura jahat yang pekat. Tatapan mereka penuh dengan penghinaan saat mereka melihat Zichen. Zichen menarik kembali persepsi spiritualnya dari pil kekuatan esensi dan berbalik untuk melihat mereka berempat. Dari aura pembunuh yang pekat di tubuh mereka, dia dapat mengatakan bahwa mereka telah membunuh banyak orang dan tidak boleh dianggap enteng. Nak, apa yang kau lihat? Ini pertama kalinya kau melihat barang-barang kelas atas seperti ini. Haha, 10 ribu batu primordial untuk satu, ini benar-benar kemewahan. Kau baru berada di tahap awal alam Zephir, jadi kau hanya bisa melihatnya untuk memuaskan keinginanmu. Salah satu dari mereka tertawa keras, suaranya sangat keras, menggetarkan telinga orang-orang. Setelah itu, mereka berempat berjalan ke arah konter dan berteriak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, ayo, berikan kami 4 botol barang mewah ini. Setiap botol berisi 10 pil, jadi 4 botol akan menjadi 40 pil. Harganya 400 ribu batu sumber, dan tidak ada diskon. Setelah mengambil 400 ribu batu sumber, pelayan mengeluarkan 4 botol pil. Kempatnya masing-masing mengambil sebotol pil. Setelah mengambil pil energi esensi, mereka melirik Zichen dengan jijik. Dasar orang desa, kau pasti baru saja tiba. Ini adalah pavilion harta karun. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa orang-orang ini. Apa kau pikir kau bisa masuk begitu saja saat kau baru berada di tahap awal alam penghindaran terbang? Kamu bahkan belum pernah melihat pil energi esensi sebelumnya. Apakah ada yang bisa kamu beli di sini? Harga salah satu barang di sini bisa membuatmu takut setengah mati. Sebaiknya kau segera pergi. Ketika mereka melihat Zichen tidak pergi dan bersiap untuk pergi, mereka mengejeknya lagi dan lagi. Awalnya, dia tidak berencana untuk memperhatikan orang-orang ini, tetapi tanpa diduga, mereka tidak melakukannya. Kata-kata yang tidak menyenangkan dan kasar membuat Zichen mengerutkan kening tak terkendali. dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Apa? Bocah, beraninya kau mengerutkan kening di depan kami. Kau mau mati. Percayakah kau kalau kami bisa merenggut nyawamu hanya dengan satu tarikan napas sekarang? Keempatnya tinggi besar, dan mereka semua menatap Ye Lingchen dengan mata terbelalak. Awalnya, mereka akan mengambil batu sumber dan pergi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seorang kultifator alam angin berani menatap mereka. Mereka adalah empat penguasa gua dari Gua Longtan. Mereka sangat kuat, dan konon keempatnya adalah saudara-saudara. Mereka menguasai semacam teknik serangan gabungan, dan hanya sedikit yang dapat menandingi mereka di alam Zephir. Itu mereka. Mereka berempat terkenal jahat, dan mereka punya banyak bawahan yang kuat. Anak ini telah menyinggung mereka. Habislah dia. Gua Longtan dikenal dengan alam Zephir lebih dari seribu, dan ketika mereka berempat bekerja sama, mereka adalah yang terbaik di antara semua penguasa gua. Selama anak ini keluar dari pasar, dia pasti akan mati. Di sekitar mereka, beberapa orang mengenali mereka berempat, dan ekspresi mereka berubah saat mereka berdiskusi dengan suara pelan. Ketika keempat kepala gua mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan tak terkira, dan mereka memandang Zichen dengan lebih arogan. Empat penguasa gua dari Gua Longtan, iya, alam Zephir lebih dari seribu, iya, Zichen melirik keempatnya, dan wajahnya menjadi sangat muram. Benar sekali, nak, menyinggung kami adalah hari kematianmu. Sekarang suasana hati kami sedang baik, cepatlah berlutut dan akui kesalahanmu. Mungkin kami bisa memaafkanmu. Kami baru saja membunuh seekor domba gemuk dan memperoleh 400 ribu batu sumber. Kami sedang dalam suasana hati yang baik. Bersujudlah beberapa ratus kali dan panggil kami kakek beberapa ratus kali. Setelah itu, kami akan memaafkan ketidaktahuanmu. Mereka berempat menatap Zichen, dan semuanya tertawa jahat. Hanya 400 ribu batu sumber saja bisa membuat kalian berempat menjadi idiot. Zichen tertawa meremehkan, dan berkata dengan dingin, kalian benar-benar hina. Nak, kau sedang mencari kematian. Dasar bocah yang bahkan belum pernah melihat Pil Yuan Li, berani bicara seperti ini kepada kami. Apa kau sudah bosan hidup? Niat membunuh terpancar di mata mereka, tetapi mereka tidak bergerak. Pasar memiliki aturan yang melarang perkelahian, dan bahkan monster tua dan Yuan tidak berani melanggarnya, apalagi mereka. Meskipun mereka berempat geram dan ingin mencabik-cabik Zichen, mereka tidak berani bertindak seenaknya. Mereka hanya bisa menahan amarah. Salah satu dari mereka berkata dengan nada sinis, bukannya kami ingin mengkritikmu, tetapi kamu hanyalah seorang pemula yang malang di alam Zephir. Tahukah kamu berapa harga 400 ribu batu sumber? Itu akan membuatmu takut setengah mati. Ditambah lagi, barang mewah seperti Pil Yuan Li bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang pemula di alam Zephir sepertimu. Sedangkan untukmu, kau harus pergi ke tempat-tempat kecil lainnya dan mencari sampah. Menghadapi sarkasme itu, Zichen hanya tersenyum dan berkata, saya memang orang miskin. Saya tidak tahu berapa harga 400 ribu batu sumber. Haha, akhirnya kau mengakuinya. Dasar pengemis, enyahlah. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Mereka berempat tertawa jahat. Zichen melirik mereka berempat dengan pandangan meremehkan, lalu menoleh ke pelayan dan berkata, Pil Yuan Li ini terlihat bagus menurutku. Berikan aku seratus botol. Apa? Mendengar nomor Zichen, pelayan itu terkejut dan menatap Zichen dengan tidak percaya. Seratus botol pil Yuan Li. Kenapa? Kamu tidak punya satu pun di sini. Seratus botol? Setiap botol berisi sepuluh pil. Itu seribu pil. Itu sepuluh juta batu sumber. Wajah pelayan itu penuh dengan rasa malu. Menurutnya, Ye Lingchen hanya mengatakan angka seperti itu karena dia marah pada mereka berempat. Pada saat yang sama, semua kultifator di sekitarnya menggelengkan kepala. Mereka semua mengira Zichen sedang marah. Seratus botol pil Yuan Li akan berharga sepuluh juta batu sumber. Itu adalah angka yang bahkan akan dijunjung tinggi oleh seorang kultifator alam zephir akhir, apalagi kultifator alam zephir awal. Dasar orang desa, apa kau bodoh? Seratus botol pil Yuan Li. Kau tahu apa yang kau katakan? Sepuluh juta batu sumber. Bahkan jika kau menjual dirimu sendiri, itu tidak akan cukup. Ketika mereka berempat mendengar perkataan Zichen, mereka tertawa makin keras, tatapan jijik di mata mereka semakin tajam. Apa? Kenapa kalian tidak pindah? Mungkinkah toko kalian tidak punya seratus botol pil Yuan Li? Zichen mengabaikan mereka berempat dan menatap pelayan itu. Iya, tapi pelayan itu ragu-ragu. Di samping mereka, banyak orang menunjukkan ekspresi tidak puas. Mereka mengira Zichen benar-benar berpura-pura. Marah seperti ini hanyalah tamparan di wajah. Dia tidak memberikannya kepadamu karena dia meninggalkanmu dengan sedikit harga diri. Nak, kalau kau bisa mengeluarkan 10 juta batu sumber, kita berempat bisa membeli pavilion 10 ribu harta karun ini. Sungguh sombong. Beranikah kau mengatakan 100 botol pil Yuan Li sama dengan 10? Mereka masih tertawa sinis, tetapi tak lama kemudian, tawa mereka berhenti tiba-tiba. Seolah-olah seseorang telah mencekik leher mereka. Apakah menurutmu ini cukup? Zichen melambaikan tangannya, dan sejumlah besar batu sumber muncul dalam kilatan cahaya kemasan. Setidaknya ada 10 juta di antaranya, dan semuanya sangat mempesona. Tumpukan besar batu purba muncul di depannya. Staff layanan tercengang. Dia menganggup tanpa sadar. Cukup, cukup. Para kultifator di sekitarnya bahkan lebih tercengang. Dia benar-benar mengeluarkan 10 juta batu sumber. Dia tidak hanya marah, dia benar-benar punya uang. Adapun mereka berempat, melihat batu sumber yang berkilauan itu, mereka merasa itu sangat berkilauan. Ini seperti tamparan di wajah. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa orang ini miskin, dan membeli pilyuan li adalah barang mewah. Namun sekarang, orang ini telah mengeluarkan 10 juta batu sumber tanpa berkedip. Seorang pemuda di tahap awal alam Zephir benar-benar mengeluarkan 10 juta batu primordial sekaligus. Jumlah batu primordial yang begitu besar benar-benar mengejutkan. Keserakahan berkelebat di kedalaman mata mereka, tetapi itu ditekan dengan sangat baik. Pelayan itu segera pergi. Setelah beberapa saat, dia keluar sambil membawa cincin roh dan dengan hormat menyerahkannya kepada Zichen. Zichen memindainya dengan indera spiritualnya. Ada 100 botol pil yuan li. Dia segera mengambil satu botol, menuangkan pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dia langsung memakannya seolah-olah sedang mengunyah permen. Ini benar-benar barang mewah. Lumer di mulut dan penuh dengan kiroh. Bahkan orang miskin sepertiku telah belajar sesuatu hari ini. Zichen mendecakan bibirnya. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Dia benar-benar memakan pil yuan li seolah-olah itu adalah permen. Orang harus tahu bahwa benda ini digunakan untuk memurnikan energi. Jika dia menelannya dengan santai dan tidak segera memurnikannya, yuan li di dalamnya akan hilang. Kempatnya merasa sangat malu sehingga mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Ini benar-benar tamparan di wajah. Kempatnya membeli 4 botol dan bertingkah seolah-olah mereka orang kaya. Namun, orang ini membeli 100 botol sekaligus. Dan sebelumnya, salah satu dari mereka bahkan berkata bahwa jika orang ini dapat mengeluarkan 10 juta batu sumber, dia akan membeli seluruh pavilion seribu harta tanpa malu-malu. Pertunjukan sudah berakhir. Kalian berempat masih tidak mau tersesat. Apakah kalian ingin menjaga pintu di sini? Tepat ketika mereka berempat ragu-ragu, suara dingin Zichen terdengar lagi. 436 Karena profil tinggi tadi malam, Zichen telah menjadi sasaran sejak dia keluar dari penginapan pagi-pagi sekali. Pedagang keliling yang menjual informasi sebelumnya adalah salah satu dari mereka, dan sekarang keempat penguasa gua juga menjadi salah satu dari mereka. Jelas, ada yang lain dalam kegelapan. Semua orang menganggapnya sebagai domba gemuk. Sekarang setelah keempat penguasa gua muncul, mereka ada di sini untuk mengujinya. Sekarang, Zichen telah membuang 10 juta batu primordial tanpa berkedip, yang mengejutkan banyak orang. Mata semua orang berkedip. Dalam hati mereka, mereka sudah menganggap kultifator alam angin tahap awal yang bodoh ini sebagai domba gemuk yang harus disembeli. Dan Zichen tampaknya sudah menebaknya. Dia berkata dengan acu tak acu, aku tidak suka nama, domba gemuk. Kau bisa memanggilku orang kaya baru. Kaya baru. Semua orang ingat nama aneh ini, tetapi dalam hati mereka berpikir, siapa peduli apakah kamu orang kaya baru atau orang kaya raya, yang penting kamu keluar dari pasar ini, kamu akan mati. Pertunjukan sudah berakhir, dan tujuannya telah tercapai. Apakah kalian masih tidak akan pergi? Zichen menatap keempat orang itu dan bertanya lagi dengan suara dingin. Nak, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau bicara seperti itu kepada kami, apa kau sedang mencari kematian? Wajah keempat orang itu pucat pasi, dan cahaya dingin berkelebat di mata mereka. Jika kalian punya nyali untuk bertarung, maka lakukanlah dengan cepat. Aku bisa mengalahkan kalian berempat dengan satu tangan. Jika tidak, maka nyahlah segera. Jangan jadi pengganggu. Suara Zichen dingin, dan dia tidak lagi memiliki keraguan. Selama itu bukan monster tua dan yuan, tidak peduli berapa banyak kultifator alam zephir yang datang, mereka semua akan mati. Nak, tunggu saja. Cahaya dingin berkelebat di mata keempat orang itu, dan ekspresi mereka terus berubah. Namun pada akhirnya, mereka tidak bergerak. Mereka menatap tajam ke arah Zichen, meninggalkan beberapa kata, dan berbalik untuk pergi. Belum lagi mereka berempat, bahkan jika seluruh Black Dragon Pool datang, mereka tidak akan berani bergerak ke sini. Selain banyaknya kultifator alam zephir tahap akhir yang menjaga pasar ini, pasar ini juga merupakan kekuatan super dahsyat di kedalaman Batlam Lens. Itu adalah raksasa sejati, bukan sesuatu yang berani diprovokasi oleh Black Dragon Pool belaka. Akan tetapi, di dalam hati keempat orang itu, Zichen sudah menjadi orang mati, orang yang benar-benar mati. Wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan setelah dia berteriak pada empat penguasa gua yang terkenal itu. Zichen menatap kerumunan dengan dingin. Setidaknya ada tiga orang yang telah mengikutinya sepanjang pagi. Zichen tidak pergi. Dia berjalan di sekitar aula dan tidak menemukan sesuatu yang berguna. Kemudian, dia naik ke lantai dua. Ada juga banyak barang di lantai dua. Meskipun semuanya berkualitas tinggi, semuanya digunakan di udara dan tidak banyak berguna bagi Zichen. Setelah itu ada lantai tiga, lantai empat, dan seterusnya sampai ke lantai paling atas. Tidak ada yang dijual di lantai paling atas, dan sebagian petani datang bukan untuk membeli sesuatu, melainkan untuk menukarkannya dengan batu primordial. Di pasar, selain menggunakan batu purba untuk membeli barang, seseorang juga dapat menggunakannya untuk menukarkannya dengan batu purba. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Zichen datang ke pasar. Sepotong batu primordial bermutu tinggi dapat ditukar dengan 100 potong batu primordial bermutu menengah, sedangkan batu primordial bermutu rendah dapat ditukar dengan 10 ribu potong batu primordial. Tentu saja, tidak ada yang mau menukarnya dengan batu primordial. Namun, metode pertukaran semacam ini hampir tidak ada. Tidak ada orang yang sebodoh itu untuk tidak menggunakan batu primordial bermutu tinggi dan menukarnya dengan batu primordial bermutu rendah. Sebaliknya, ada banyak batu primordial bermutu rendah yang dapat ditukar dengan batu primordial bermutu menengah atau bermutu tinggi. Pada saat ini, di depan Zichen, ada peta pertukaran. 200 pecahan batu primordial untuk 1 batu primordial mutu rendah, 180 batu primordial mutu rendah untuk 1 batu primordial mutu menengah, dan 150 batu primordial mutu menengah untuk 1 batu primordial mutu tinggi. Dengan kata lain, jika Zichen ingin menukarkan batu primordial bermutu tinggi, ia perlu menggunakan 27 ribu batu primordial bermutu rendah. Ini 17 ribu lebih banyak dari nilai tukar normal, hampir dua kali lipat jumlahnya. Zichen mendecat lidahnya. Sekali lagi, dia memahami kegelapan pasar. Dibandingkan dengan nilai tukar, hanya menggunakan batu primordial bermutu rendah untuk membeli barang lebih hemat biaya. Orang tua, saya ingin bertanya apakah ada senjata eliksir yang dijual di sini. Di samping peta pertukaran, seorang lelaki tua sedang beristirahat dengan mata terpejam. Dialah yang menukar batu-batu primordial. Jelas, identitasnya tidak biasa. Zichen telah berjalan mengelilingi seluruh pavilion harta karun, tetapi dia tidak menemukan senjata ramuan apapun. Senjata ajaib, lelaki tua itu mengangkat ke lopak matanya dan melirik Zichen. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan berkata perlahan, ya, seratus juta batu purba. Benarkah? Mata Zichen berbinar, dan napasnya menjadi cepat. Kali ini, lelaki tua itu membuka matanya dan menatap Zichen dengan serius. Dia berkata, lelang dalam sepuluh hari dimulai dengan harga seratus juta. Kemudian, dia melemparkan kartu undangan kepada Zichen dan menutup matanya lagi. Terima kasih, senior. Zichen menyingkirkan kartu undangan itu dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Meskipun dia sedikit kecewa, setidaknya dia punya petunjuk. Tahap awal alam Zephir, dia memiliki cukup batu primordial untuk membeli senjata ramuan. Apa latar belakang pria kecil ini? Begitu Zichen pergi, lelaki tua itu membuka matanya. Saat menuruni tangga, Zichen merasakan sepasang mata yang tidak bersahabat. Saat dia keluar dari pavilion harta karun, ada banyak kultifator di luar. Begitu dia muncul, banyak pasang mata memandangnya. Ini adalah domba gemuk. Ya, tapi dia bilang dia tidak suka dipanggil Fatsip. Dia meminta kami memanggilnya Taikun. Taikun, nama yang aneh. Suara-suara diskusi terdengar di mana-mana. Semua orang tidak menghindar dari topik itu dan hanya membicarakannya di samping Zichen. Zichen mengerutkan alisnya dan berjalan pergi. Bocah, kaulah domba gendut itu. Cepat serahkan batu-batu purba itu padamu dan Tuhan ini bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, palu raksasa Tuhan ini akan menghancurkan kepalamu. Tiba-tiba, seorang pria besar melompat keluar dari kerumunan. Wajahnya penuh kumis. Dia memegang dua palu raksasa di tangannya dan melambaikannya ke kiri dan kanan. Wajahnya penuh otot dan matanya sebesar lonceng tembaga. Dia menatap tajam ke arah Zichen dan mulutnya penuh dengan gigi kuning. Dasar bodoh, enyahlah. Zichen mengerutkan kening ketika melihat palu raksasa menari di depannya dan penampilan pria kekar itu yang sangat jelek. Kemudian, dia berteriak dengan marah, hentikan. Pria kekar yang tadinya ingin menakut-nakuti Zichen, malah tercengang mendengar perkataan Zichen. Apakah kau idiot? Atau kau tuli? Tidak bisakah kau mendengar Tuhan ini menyuruhmu pergi? Suaranya bahkan lebih keras kali ini. Pria besar itu tiba-tiba muncul menghalangi jalan. Jelas dia hanya ingin dimarahi. Meskipun cukup banyak orang yang mengenalinya, mereka tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia sedang dimarahi. Bodoh, bodoh. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, lelaki besar itu dimarahi sampai-sampai dia hampir mati. Asap keluar dari tujuh lubangnya, dan dia hampir mati. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar guru puncak harimau hitam Wuliufeng? Dia benar-benar dimarahi sampai seperti ini. Dia bahkan merokok karena dimarahi. Dari mana bocah ini berasal? Pertama, dia memarahi empat kepala kolam naga hitam, dan sekarang dia bahkan memarahi guru puncak harimau hitam Wuliufeng. Pada saat ini, orang banyak tercengang. Master puncak harimau hitam sudah sangat marah. Dia tidak ingin apa-apa selain menguliti orang itu hidup-hidup, tetapi dia menahannya. Meskipun urat nadinya menonjol dan matanya merah, dia tidak menyerang. Adapun Zichen, dia membalikan tangannya dan mengeluarkan kantung air. Dia mulai minum dalam suapan besar. Semua orang merasa seperti akan pingsan. Apakah ini omelan? Dasar kau tanda pagar dolar persen. Setelah minum air, Zichen terus mengumpat. Suaranya yang keras dan fakta bahwa ia tidak mengulangi umpatannya membuat semua orang tercengang. Pada akhirnya, master puncak harimau hitam tidak dapat menahannya lagi. Dia meraung, suaranya menggetarkan langit. Kemudian, asap hitam mengepul keluar dari tubuhnya saat dia berlari keluar dari alun-alun kota. Bocah, tunggu saja, sosoknya telah menghilang. Suara master puncak harimau hitam terdengar di kejauhan. Lawannya benar-benar telah dimarahi. Apakah ada orang lain yang ingin dimarahi? Zichen meneguk air dalam tegukan besar. Mengabaikan noda air di tubuhnya, dia melihat sekeliling dengan tatapan yang sangat provokatif. Semua orang menghindari tatapan Zichen. Bahkan, master puncak Black Tiger Pig pun dimarahi hingga ia menjadi sangat marah. Siapa yang berani membuat masalah tanpa alasan? Di pasar, tempat perkelahian dilarang, provokasi apapun dari kerumunan hanya akan mengundang penghinaan. Semua orang tidak ingin mengikuti jejak Black Tiger. Satu persatu, mereka mundur. Zichen melangkah maju seperti seorang jenderal yang kembali dengan kemenangan. Pada saat ini, serangkaian seruan terdengar. Lihat, itu peri. Peri akhirnya ada di sini. Ya ampun, aku benar-benar melihat peri. Setelah seruan itu, semua orang bergegas maju dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan Zichen lagi. Semua orang menatap peri itu. Zichen pun tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok samar muncul di langit. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut seperti cahaya bulan. Sosok itu samar dan misterius. Itu peri Yue. Peri Yue datang ke alun-alun kota kita dua tahun lalu. Aku tidak menyangka peri Yue akan muncul lagi dua tahun kemudian. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Sosoknya anggun, seperti peri. Dia terbang dari langit, menyebabkan keributan. Saat cahaya bulan yang redup menyinarinya, samar-samar terlihat kecantikannya yang tiada taraf. Wajahnya bagaikan batu giyok, putih dan halus. Dapat dikatakan bahwa dia lembut dan halus. Para pembudidaya di bawah berteriak-teriak. Mereka semua tampak sudah gila. Itu dia. Namun, Zichen mengerutkan kening. Ini karena dia mengenali peri Yue. Dia memang kecantikan yang tak tertandingi. Selain itu, dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya setelah lebih dari dua tahun. Namun, Zichen tidak mengerti mengapa begitu banyak kultifator begitu tergila-gila padanya. Perlu diketahui bahwa bagi banyak kultifator, menjadi kuat adalah tujuan hidup mereka. Mengenai kecantikan, itu bukanlah segalanya bagi seorang kultifator. Pada saat ini, semua orang di langit begitu tergila-gila pada peri ini. Jelas ini sedikit tidak terduga. Peri Yue tidak muncul sendirian. Namun, penampilannya mengalahkan kecemerlangan orang lain. Akibatnya, semua orang menjadi lawannya. Bahkan anak muda paling tampan di antara mereka hanyalah seorang yang tidak berguna. Semua orang hanya memperhatikan Yue Siansi. Sekelompok orang turun dari langit menuju alun-alun kota. Mereka tidak menemui halangan apapun. Kemudian, mengabaikan sorak-sorai, mereka berjalan menuju penginapan paling mewah di alun-alun kota. Banyak orang mengejar mereka karena ingin melihat keanggunan sang peri. Sebaliknya, Zichen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah yang berlawanan. Peri Yue benar-benar ada di sini. Dia muncul lagi setelah dua tahun. Apakah dia ada di sini untuk berpatroli di alun-alun kotanya? Apa yang harus dipatroli? Dia pasti ke sini untuk bersenang-senang. Saat Zichen berkeliaran di pasar, dia mendengar berita yang membuatnya sangat terkejut. Alun-alun kota ini milik Peri Yue. Dia adalah murid langsung dari kekuatan super di kedalaman negeri Betlam. Bagaimana ini bisa terjadi? Zichen mengerutkan kening lagi. 437 Setelah kedatangan Yue Sianzi, semua kultifator di pasar mulai membicarakannya. Semua orang memasang ekspresi fanatik di wajah mereka. Jika Peri bisa membawaku kembali, aku akan senang meskipun aku hanya bisa menjadi penjaga. Of, kau ingin menjadi penjaga dengan penampilanmu. Kau bahkan tidak cocok menjadi pelayan. Aku lebih suka menjadi pelayan Peri. Menjadi pelayan Peri, kau hanya bermimpi. Pelayan Peri mana yang tidak memiliki bakat luar biasa. Lupakan saja. Mendengar diskusi tersebut, Zichen akhirnya memahami ekspresi fanatik para kultifator di udara. Pada akhirnya, ini masih tentang sumber daya. Mengikuti Yue Sianzi sama saja dengan mengikuti negara adik kuasa. Mereka akan memiliki sumber daya yang tak terbatas di masa depan dan secara alami akan mampu melambung tinggi. Apakah kalian semua salah paham? Bagaimana mungkin Yue Sianzi menjadi anggota negara adik kuasa? Zichen bertanya dengan ragu. Yue Sianzi dalam ingatannya sangat berbeda dengan yang sekarang. Tidak mungkin salah. Dua tahun lalu, ada negara adik kuasa yang datang sendiri dan membawa Yue Sianzi pergi. Aku melihatnya dengan mata kepala ku sendiri. Benar sekali, aku juga melihatnya. Itu adalah kekuatan super yang sesungguhnya. Banyak ahli yang datang. Satu demi satu petani bersumpah bahwa mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dua tahun lalu, Yue Sianzi muncul entah dari mana di pasar bersama dua pengawal jenius. Kecantikannya yang luar biasa langsung menimbulkan kehebohan, dan semua orang menganggapnya sebagai makhluk surgawi. Pada saat itu, Peri terluka, dan kedua pengawal jenius juga terluka parah. Semua orang mengira itu adalah latihan. Pada akhirnya, mereka bertiga terluka parah. Tak berdaya, mereka hanya bisa mengakhiri pelatihan lebih awal dan mengungkap identitas mereka. Setelah itu, orang-orang dari negara adik kuasa datang dan membawa Yue Sianzi dan dua penjaga yang terluka pergi. Kau tidak tahu seberapa besar keributan yang ditimbulkannya. Negara adik kuasa itu mendatangkan lebih dari sepuluh ahli, yang semuanya berada di alam inti asal. Tidak, jumlah mereka lebih dari dua puluh. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aura yang mereka pancarkan saat itu membuat banyak orang gemetar. Setelah itu, Zichen mendengar berbagai versi. Yang lebih menggelikan lagi adalah seseorang mengatakan bahwa mereka telah melihat lebih dari seratus monster tua dari alam inti asal muncul. Namun, apapun versinya, tidak ada yang kurang iri terhadap kedua penjaga itu. Jelas, mereka beruntung dan mengikuti guru yang tepat. Sejak saat itu, mereka telah terbang tinggi ke langit. Dua pengawal jenius. Seberapa berbakat mereka? Apakah mereka sangat kuat? Seorang kultifator bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja mereka kuat. Bahkan, mereka sangat kuat. Saat itu, mereka berdua masih berada di fase awal Zephyr Plain, tetapi mereka mampu melawan fase akhir Zephyr Plain dan tetap tak terkalahkan. Kekuatan tempur mereka begitu kuat sehingga menjadi kacau. Benar sekali. Mereka berdua memiliki kekuatan tempur seperti para jenius dan mampu bertarung di atas level mereka. Saat itu, mereka terlibat pertempuran besar di luar alun-alun kota. Kedua penjaga itu masing-masing memiliki kekuatan sendiri. Yang satu ahli dalam dao pembunuhan, sedangkan yang satu lagi ahli dalam dao formasi. Mendengar ini, ekspresi Zichen langsung berubah. Lalu, dia bertanya dengan cemas, Lalu, apakah kamu tahu nama kedua orang ini? Sepertinya saya ingat kejadian ini sebelumnya, tapi sudah lama sekali, jadi saya tidak ingat lagi. Kata salah seorang dari mereka. Jika kamu memikirkannya dengan saksama, kamu mungkin bisa mengingatnya. Zichen mengeluarkan seratus batu sumber. Ini adalah harga informasi yang diakui publik di pasar. Biar aku pikirkan dulu. Pihak lain jelas tercengang saat melihat batu purba itu. Zichen melambaikan tangannya dan setumpuk batu purba muncul. Setidaknya ada seribu batu. Dia berkata, melihatnya mungkin membuatmu merasa lebih baik dan kamu mungkin bisa mengingatnya. Melihat batu-batu purba di depannya, mata pihak lain berbinar. Dia terkejut dengan kemurahan hati Zichen. Dia menatap Zichen dengan saksama dan berkata dengan ragu-ragu, kaulah domba gemuk yang kaya itu. Domba gemuk yang kaya, ini adalah nama panggilan baru Zichen. Hanya dalam satu hari, ada berita tentang seekor domba gemuk yang kaya di tahap awal alam inti asal di pasaran. Dia adalah master puncak harimau hitam yang mengusir empat master gua kolam naga hitam dan memarahi Wu Liu Feng. Pada saat yang sama, dia membuang puluhan juta emas. Dia benar-benar domba gemuk, tetapi dia suka orang lain memanggilnya kaya. Jadi, ada seekor domba yang gemuk dan kaya. Apa, kamu domba gemuk yang kaya itu? Yang lain juga terkejut dan menatap Zichen dengan heran. Domba gemuk yang kaya, Zichen tertegun. Kemudian, dia tersenyum. Itu nama panggilan yang aneh, tapi aku menyukainya. Ya ampun, kamu benar-benar domba gemuk yang kaya. Mendengar Zichen mengakuinya, semua orang tercengang. Mereka tidak dapat menghubungkan pemuda tampan dan lembut di hadapan mereka ini dengan si domba gemuk kaya yang terkenal yang membuat banyak orang garang dan terkenal menjauh. Domba gemuk yang kaya, mari berteman. Yang lain bereaksi cepat. Zichen tersenyum. Kemudian, dia mentraktir mereka ke warung pinggir jalan dan makan banyak sayap ayam panggang dan daging panggang. Dia makan sampai mulutnya penuh dan dia bersendawa. Domba gemuk yang kaya, karena kamu begitu murah hati, aku akan memberitahumu rahasia ini. Ini adalah rahasia yang telah aku kubur selama dua tahun. Aku belum pernah memberitahu siapapun sebelumnya. Ketika Yue Xianzi pertama kali datang ke pasar, akulah orang pertama yang melihatnya. Aku tercengang saat itu. Dia sangat cantik, dan Zichen menyela perkataannya sambil tersenyum. Kau bisa menceritakan sisanya padaku. Saat itu, aku mendengar peri memanggil nama dua penjaga lainnya. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Namun, karena terlalu bersemangat, aku melupakan mereka setelah mengingatnya. Sekarang, ingatanku semakin kabur. Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Pihak lain bersendawa. Mulutnya dipenuhi rasa daging panggang. Dia berkata, saat makan, saya memikirkannya. Saya pikir saya punya beberapa ide. Ada beberapa tanda samar. Saya pikir salah satunya disebut seperti Peng, dan yang lainnya disebut seperti Hao. Saya tidak tahu apakah itu Peng Hao, Hao Peng, atau Tian. Elefe Peng, Zhang Hao Tian, kata Zichen. Iya, itu namanya. Bagaimana kamu tahu? Pihak lain tercengang. Dia jelas terkejut. Orang lain di sampingnya juga menatap Zichen dengan heran. Zichen sudah menduganya sebelumnya. Sekarang, dia semakin yakin. Dia bertanya, kamu bilang mereka terluka saat itu. Benar sekali. Luka mereka sangat serius. Mereka hampir mati. Kalau tidak, Pri Yue tidak akan mengakhiri latihannya sebelum waktunya. Zichen mengangguk. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia berkata, terima kasih telah memberitahuku tentang masalah hari ini. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah itu, Zichen meninggalkan sejumlah batu sumber untuk yang lain. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Jelas, jika dia ingin tahu lebih banyak tentang mereka berdua, dia harus bertanya pada Pri Yue. Taikun Fat Antelope, kamu mau ke mana? Tanya yang lain. Aku akan mencari Pri Yue, jawab Zichen. Apa? Kau akan mencari Pri Yue? Jangan bilang kau ingin menjadi pengawalnya juga. Tidak, aku ingin berbicara dengannya tentang cita-cita hidup. Aku ingin mengagumi bulan dan bunga-bunga, dan menghabiskan malam yang indah bersamanya. Zichen sudah pergi. Hanya suaranya yang bergema di udara. Apa? Mendengar perkataan Zichen, semua orang tercengang. Kemudian, mereka saling memandang. Salah satu dari mereka berbisik, apakah dia tiba-tiba menjadi gila? Atau apakah dia terprovokasi oleh sesuatu? Dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang memalukan. Saya pikir Taikun Fat Antelope pasti terprovokasi oleh sesuatu. Lalu, dia menjadi gila. Mungkinkah kedua penjaga itu adalah sumber kegilaannya? Mungkinkah mereka adalah teman Taikun Fat Antelope? Karena dia bisa menyebutkan nama mereka, mereka pasti berteman. Si Kijang Gemuk pergi terburu-buru untuk mencari Pri Yue. Dia pasti menggunakan nama teman-temannya untuk meminta posisi penjaga. Benar, Benar, Bukankah hanya Elefe Peng dan Sang Haotian? Kita akan mengingat mereka. Mereka juga teman. Kita juga akan menjadi pengawal Pri Yue. Yang lainnya mengangguk setuju. Kalian semua idiot, apa kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Taikun Fat Antelope? Dia akan mencari Pri Yue untuk mengagumi bulan dan bunga, dan menghabiskan malam yang indah bersamanya. Dia sedang mencari kematian. Penjaga macam apa itu? Memang, dia sedang mencari kematian. Kalau begitu, mari kita lihat apakah Taikun Fat Antelope akan mati. Aku terus merasa bahwa dia bukan orang biasa. Malam pun tiba, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika Zichen kembali ke penginapan, penginapan itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Selain itu, mereka semua berkumpul di sekitar konter, memegang kantong-kantong batu vitalitas di tangan mereka. Di samping meja kasir, Bos Buterbal berkeringat dingin. Ia menjelaskan berulang kali bahwa tidak ada kamar lagi. Namun, tidak ada yang mau mendengarkan. Beberapa orang bahkan mulai menaikkan harga. Dengan demikian, segala macam tawaran dan argumen terdengar. Suasana menjadi kacau sampai Periue muncul dan semua orang menjadi tenang. Saat ini, hanya ada seorang pemuda tampan yang mengikuti Periue. Yang lainnya tidak terlihat dimanapun. Pemuda itu tersenyum tipis. Dia mengenakan jubah putih bersih dan tampak sangat terpelajar. Berjalan berdampingan dengan Periue, keduanya sama sekali tidak terlihat cocok. Keduanya berjalan berdampingan. Kerumunan orang secara otomatis berpisah saat keduanya berjalan menuju konter. Tuan muda, Bos Buterbal membungku kepada pemuda itu. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Jelas, pemuda ini adalah keturunan langsung dari kekuatan besar dan memiliki status yang luar biasa. Anda sudah memesan dua kamar mewah, kan? Pemuda itu tersenyum anggun. Namun, Zichen dapat melihat dengan jelas jejak kesombongan di matanya. Dia telah melihat kesombongan semacam ini di mata banyak orang aneh lainnya di masa lalu. Eh, Bos Buterbal ragu-ragu. Apa itu? Tuan muda, hanya ada satu kamar mewah yang tersisa. Kamar lainnya ditempati oleh beberapa tamu istimewa, kata Buterbal. Ia menekankan kata istimewa. Oh, kalau begitu tidak apa-apa, Priyue bisa tinggal di kamar mewah. Aku akan tinggal di kamar biasa saja. Pemuda itu tersenyum. Bagaimana mungkin, Tuan muda Feng sebaiknya tinggal di kamar mewah, kata Priyue. Saya benar-benar minta maaf. Hanya ada satu kamar mewah yang tersisa. Kamar-kamar biasa sudah tidak ada lagi. Bos Buterbal sudah berkeringat dingin. Apa yang terjadi? Bahkan kamar-kamar biasa pun sudah tidak ada. Pemuda itu mengerutkan kening. Mereka semua sudah pergi kemarin. Lagi pula, orang-orang ini semua sedang menunggu. Bahkan kamar-kamar biasa sudah ditambah menjadi 30 ribu. Pemuda itu mengerutkan kening. Ketidaksenangan tampak di wajahnya. Jika orang lain yang menginap di penginapan mereka sendiri, mereka tidak akan senang jika tidak mendapatkan kamar. Apalagi, itu di depan Priyue. Kehilangan muka seperti ini bahkan lebih tidak menyenangkan. Dahi Bos Buterbal sudah dipenuhi keringat. Dia menatap Priyue dengan mata memohon dan berkata lembut, sebenarnya, kamar mewah itu sangat besar. Ada juga beberapa kamar di dalamnya. Kalau hanya untuk dua orang. Bajingan, kau menghina Priyue. Sebelum Bos selesai berbicara, pemuda itu memotongnya dan berteriak, Priyue berstatus tinggi. Bagaimana bisa kau bicara omong kosong di sini? Priyue akan tinggal di kamar mewah sendirian. Aku akan mencari kamar lain. Tapi tuan muda, penginapan di luar sudah penuh karena kedatangan Priyue. Bahkan jika Anda pergi ke sana, Anda tidak akan punya tempat tinggal. Bos Buterbal berada dalam posisi yang sulit. Dia menoleh ke Priyue dan berkata, Priyue, sebelumnya ada dua kamar mewah, tapi tamu itu. Bos Buterbal berada dalam posisi yang sulit. Kita benar-benar tidak punya pilihan. Kuharap Priyue bisa memaafkan kita. Namun, ada banyak kamar terpisah di kamar mewah kita. Itu sudah cukup. Cukup. Pelayan tua, kau tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Beraninya kau memohon pada Priyue. Pemuda itu sangat marah. Di samping mereka, kerumunan itu diam-diam menyaksikan kejadian ini. Kedua belah pihak memiliki status yang sangat istimewa. Mereka tidak mampu menyinggung mereka. Mereka datang ke sini hanya untuk posisi penjaga atau pelayan. Oleh karena itu, sekalipun mereka merasa ada sesuatu yang salah, mereka tetap tutup mulut. Hanya Zichen yang menatap mereka dengan dingin. Ketika dia melihat Priyue hendak menyetujui permintaan pelayan tua itu, dia mencibir. 438 Begitu Zichen berbicara, sekelilingnya menjadi sunyi. Begitu sunyi hingga menakutkan. Bahkan suara napas pun terhenti. Semua orang menoleh untuk mencari sumber suara itu. Kemudian, mereka melihat Zichen berdiri di belakang kerumunan. Setelah hening sejenak, keributan kecil terjadi. Sialan, dia baru saja berada di tahap awal alam Zephir. Beraninya dia menghujat Priyue. Itu dia, domba gemuk yang kaya itu. Dasar domba gemuk kaya, itu benar-benar dia. Dialah yang memarahi si macan hitam hari ini. Mereka semua mengatakan bahwa domba gemuk yang kaya itu pemberani. Melihatnya hari ini, dia benar-benar berani membiarkan Priyue itu tinggal di kamar biasa dan tanpa malu-malu meminta Priyue itu untuk bermalam bersamanya. Mata semua orang berbinar saat mereka berdiskusi. Mereka semua menatap Zichen dengan kaget, tetapi mereka cukup bijaksana untuk tidak mengutuk Zichen. Untuk dapat berkultivasi hingga tingkat ini, dia tentu saja bukan orang bodoh. Tidak ada yang berani mencuri perhatian pemuda di hadapan Priyue itu. Bahkan jika mereka mengajukan pertanyaan kepada Zichen, tidak ada yang berani menjadi yang pertama berbicara. Ya ampun, domba gemuk yang kaya itu benar-benar datang untuk mati. Dia gila, beraninya dia bicara seperti itu pada Priyue dan menghabiskan malam bersamanya. Untungnya, kami datang tepat waktu untuk melihat apakah domba gemuk yang berani ini masih hidup atau mati. Yang lainnya baru saja masuk ke penginapan ketika mendengar kata-kata Zichen. Mereka semua tercengang. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara kepada Priyue seperti itu. Pemuda itu menoleh dan menatap Zichen dengan tatapan dingin. Huff, dengarkan baik-baik, namaku. Zichen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berpose yang menurutnya paling tampan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, seseorang di sampingnya berbicara terlebih dahulu. Tuan, orang ini baru saja tiba di sini kemarin. Ia murah hati dan pemarah. Semua orang memanggilnya domba gemuk, tetapi ia suka dipanggil kaya. Namanya Rich Fatsip. Hari ini, dia menghabiskan jutaan koin emas di pavilion 10 ribu harta karun. Dia tidak mengulang-ulang perkataannya saat mengumpat. Sebelum Zichen bisa menyelesaikan kalimatnya, hampir semua hal tentangnya telah direnggut oleh orang lain. Sehingga posenya yang paling tampan pun menjadi sangat canggung. He he, Priyue itu terkekeh. Raut wajah pemuda yang awalnya muram itu menjadi makin muram karena tawa sang Priyue. Nak, menurutmu siapa Priyue ini? Apa kau pikir kau begitu hebat hanya karena memiliki beberapa batu utama? Mata pemuda itu berkedip dingin. Anak ini menghina Priyue. Ini adalah penghujatan terhadap Priyue. Ini benar-benar memalukan. Dia punya motif tersembunyi. Seekor kodok ingin memakan daging angsa. Saya harap tuanku bisa bergerak dan mengusir kodok ini. Tycoon Fat Antelope menyimpan niat jahat dan sangat kejam. Dia benar-benar ingin menghujat Priyue. Saya mohon tuanku untuk mengambil tindakan dan menghukum kejahatan di dunia. Tuhan, tolong bertindak atas nama keadilan dan menghukum kejahatan di dunia sehingga kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Semua orang berbicara satu demi satu. Kata-kata mereka benar dan suara mereka tulus. Mereka menatap Zichen dengan mata penuh kebencian dan kemarahan, tetapi ketika mereka melihat pemuda itu, wajah mereka penuh dengan fanatisme dan pemujaan. Di belakang kerumunan, Zichen benar-benar tercengang saat melihat ini. Ya Tuhan, kelompok orang ini benar-benar terlalu fasih. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, dan sekarang aku dicap sebagai orang jahat di dunia, dan pemuda itu mewakili keadilan. Bakat, ini benar-benar sekelompok bakat yang menyebalkan. Taipan Fat Antelope ini benar-benar jahat. Dia benar-benar menyerang kita manusia. Ya, dialah kejahatan di dunia. Kami ingin Tuhan menghukum kejahatan itu. Bahkan beberapa orang yang datang bersama Zichen menjadi geram ketika mendengar berbagai macam suara. Ketika mereka melihat Zichen, mereka seperti melihat musuh besar ras alien. Dasar bodoh, kejahatan apa yang ada di dunia ini. Kalian pasti kerasukan setan. Untungnya, ada seorang kultifator alam zefir tahap akhir di antara mereka. Dia sudah cukup makan daging panggang dan tidak bingung. Bagus, bagus, bagus. Anak ini punya motif tersembunyi dan kejam. Aku curiga dia dari ras alien. Hari ini, kita akan membersihkan ras alien. Mata pemuda itu bersinar dengan cahaya dingin, tetapi dia sangat puas, mengira mereka adalah sekelompok orang berbakat. Di sekelilingnya, aura alam zefir tahap akhir melonjak, dan niat membunuh yang tak terlihat mengunci Zichen. Dia berteriak, Katakan padaku, apakah kamu dikirim oleh ras alien? Melihat kejadian ini, Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Hei, apa gunanya kau melakukan ini? Aku baru saja melihat bahwa kau tidak dapat tinggal di kamar, jadi aku mengundang peri untuk tinggal bersamaku. Apakah kau harus melakukan ini? Kau menyebutku jahat di dunia, dan dalam sekejap mata, aku berasal dari ras alien. Berani sekali kau menghujat peri. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh pemuda itu membuncah, dan dia akan segera menyerang. Taipan Fat Antelope, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau menghujat peri. Ayo kita serang bersama dan basmi kejahatan di dunia. Ya, bunuh alien ini. Yang lain pun ikut berteriak, dan suara gemuruh pun menyebar jauh dan luas. Hei, 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 sudah cukupkah kau? Peri itu belum mengatakan apapun, tetapi kau sudah berbicara lebih dulu. Tidakkah kau ingin menanyakan pendapat peri itu? Zichen mengerutkan bibirnya. Huff, masih perlu bertanya. Menghujat peri, kau sedang mencari kematian. Benar sekali, Taipan Fat Antelope, hari ini adalah hari kematianmu. Semua orang murka terhadap pemuda itu, dan tatapan mereka dingin. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak bertanya? Mungkin peri itu benar-benar ingin mengagumi bunga dan bulan bersamaku. Zichen berbicara lagi, tetapi tak lama kemudian, suaranya tenggelam oleh suara orang banyak. Suasana menjadi kacau. Segala macam niat membunuh melonjak, dan seolah-olah mereka akan menyerang. Pada saat itu, suara peri terdengar. Apakah kamu benar-benar ingin mengajakku untuk mengagumi bunga dan bulan bersamamu? Mata indah peri itu tampak kabur, dan ada senyum di bibirnya saat dia menatap Zichen. Ketika peri itu membuka mulutnya, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Wajah pemuda itu sangat jelek, dan dia berkata, Peri, jangan tertipu oleh alien ini. Dia tahu seni menyihir. Benar sekali, Peri, kau harus berhati-hati. Ras alien itu sangat menakutkan, dan mereka menguasai semua jenis ilmu sihir. Yang lain juga ikut angkat bicara. Peri itu tersenyum. Aku yang paling tahu apakah aku menguasai seni itu atau tidak. Kemudian, dia menatap Zichen lagi. Apakah kamu benar-benar bersedia menghabiskan malam bersamaku? Kali ini giliran Zichen yang tercengang. Terlebih lagi, dia bisa melihat dengan jelas jejak kelicikan di mata peri itu. Tentu saja, aku bersedia mengagumi bunga dan bulan bersamamu. Zichen tersenyum. Lalu bagaimana kalau kamu menghabiskan malam bersamaku? Tanya peri itu. Eh, Zichen terkejut dan ragu-ragu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah mataku sudah buta? Apa yang ku dengar? Peri itu mengundang Taipan Fat Antelope untuk bermalam bersamanya, tetapi dia ragu-ragu. Ilusi? Ini pasti ilusi. Sang Taipan Fat Antelope menggunakan semacam seni jahat. Mendengar pertanyaan dan jawaban keduanya, kerumunan menjadi kacau balau. Mereka semua menggelengkan kepala, bahkan ada yang langsung memukul kepala dengan tinjunya, berusaha bangun dari ilusi. Apakah ini nyata? Kapan Taipan Fat Antelope menjadi begitu menawan? Peri itu mengundangnya untuk menghabiskan malam bersamanya, tetapi pria ini malah ragu-ragu. Apa yang terjadi? Orang-orang yang datang bersama Zichen juga kacau. Ketika mereka melihat pemuda itu, mereka juga menunjukkan ekspresi bingung. Meskipun dia telah mengenal peri itu selama dua tahun, dia tidak mengerti mengapa peri yang biasanya baik dan pendiam itu bersikap sangat aneh hari ini. Apa? Kalian tidak mau? Suara peri yang sedikit kesal terdengar, menyebabkan kerumunan menjadi semakin bingung. Baiklah, jika peri itu bersedia, aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Pada saat ini, orang banyak itu ingin menamparkan Zichen sampai mati. Ada apa dengan aktimu? Menghabiskan malam dengan peri itu sebenarnya dianggap mempertaruhkan nyawamu untuk menemaninya. Bajingan, kalau kau tidak mau, enyahlah. Aku yang akan melakukannya. Itulah suara dalam hati setiap orang, tetapi tak seorang pun berani mengungkapkannya. Di meja kasir, Buterbal begitu cemas hingga berkeringat. Adegan ini jelas bukan bagian dari naskah. Namun, untuk menghadapi perubahan mendadak ini, mereka telah menyiapkan rencana sebelumnya. Itu hebat? Itu benar-benar hebat. Buterbal tiba-tiba berbicara dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak sengaja menekan suaranya dan berhasil menarik perhatian semua orang. Ku dengar peri itu ada di sini dan tidak punya tempat tinggal. Seorang tamu sebelumnya bersedia meninggalkan kamar mewah itu. Aku baru saja meminta staff layanan untuk mengirim berita bahwa dia sudah pergi. Buterbal berkata dengan gembira, kalau begitu, peri akan tinggal di kamar mewah. Mengenai kamar ini, kami akan segera membersihkannya agar Tuan Muda bisa tinggal di sana. Baiklah kalau begitu. Pemuda itu mengangguk. Sedikit rasa frustrasi terpancar di matanya. Dia gagal. Tak lama kemudian, cahaya dingin terpancar di matanya. Ini semua karena Taipan Sialan Fat Antelope ini. Masalah akomodasi sudah beres. Semua orang mendapat kamar mewah untuk ditinggali. Semua orang senang. Semua orang hendak pergi, tetapi belum berakhir. Namamu si Taipan Fat Antelope? Iya. Nama yang aneh. Bolehkah aku mengajakmu menikmati bunga dan bulan bersamaku dan menghabiskan malam bersamaku? Peri itu berbicara. Ia berinisiatif untuk berbicara, membuat orang banyak tercengang. Apa yang terjadi sekarang? Semua orang terdiam. Mengapa seperti ini? Mereka menatap wajah ragu-ragu Sang Taipan Fat Antelope, seolah-olah dia berada dalam posisi yang sulit. Semua orang ingin menamparnya sampai mati. Tepat saat semua orang menggertakan gigi dan ingin menghajarnya, pihak lain akhirnya berbicara. Karena Peri telah mengundangku berkali-kali dengan tulus, maka aku dengan hormat menerima undanganmu. Mendengar perkataannya, tampaknya dia tidak mau. Hal ini membuat semua orang begitu marah hingga ingin membunuhnya. Jika mereka tidak ada di pasar, mereka pasti sudah membunuh Taipan sok penting Fat Antelope ini. Peri yue, wajah pemuda itu pucat pasi. Hampir terdistorsi. Tidak apa-apa, kami hanya mengobrol. Mobrol, perlu nggak sih mobrol di kamar. Apalagi mobrolnya sama orang asing. Setelah itu, semua orang menyaksikan Taipan Fat Antelope dan Peri pergi ke kamar mewah bersama. Ketika mereka berdua berjalan bersama, mereka ternyata tidak cocok. Semua orang bubar. Masalah hari ini ditakdirkan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Di penginapan, teriakan pemuda itu terdengar dari waktu ke waktu. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik pihak lain. Sialan, sudah berapa lama aku merencanakan hari ini. Ku rasa aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pemuda itu begitu marah hingga ingin muntah darah. Namun, tak lama kemudian, seorang staff datang. Tuan muda, si Taipan Fat Antelope itu berkata bahwa dia tidak akan menginap di kamar biasa malam ini. Dia ingin kita mengembalikan 5000 batu esensi. Urk, akhirnya, pemuda itu tidak dapat menahannya lagi. Ia memuntahkan darah dan pingsan. Di kamar mewah. Zichen, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Saat itu, kupikir kau sudah mati. 439. Energi spiritual di ruangan mewah itu sangat padat. Energi itu berubah menjadi kabut putih yang memancarkan kilauan yang menyilaukan di bawah cahaya mutiara penerangan malam. Perabotan dan ornamen di ruangan itu semuanya dibuat dari bahan-bahan unik yang dipahat dengan sangat teliti. Semuanya indah dan nyaman, dan beberapa bahan khusus ditambahkan yang dapat menenangkan hati seseorang dan memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kondisi kultivasi. Yue Sian Zi adalah Yue, R dari pavilion cahaya bulan. Zichen mengenalinya pada pandangan pertama. Namun dibandingkan dengan dua tahun lalu, Yue R bahkan lebih cantik. Zichen, Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Yue, R sangat senang melihat Zichen lagi. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepadanya tentang apa yang telah terjadi saat itu. Meskipun aku tidak mati di bawah senjata pil, aku lolos begitu saja. Aku baru berhasil lolos dua tahun kemudian tanpa hasil apapun. Zichen menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi saat itu. Apakah kamu dari Moonlight Pavilion atau Batlam Lens? Keduanya mengobrol lama sebelum Zichen mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya sejak lama. Coba tebak, Yue R menatap Zichen dengan mata besarnya dan tersenyum licik. Aku yakin kau adalah Yue R dari Pavilion Cahaya Bulan. Namun, tampaknya kau memiliki hubungan yang tidak biasa dengan kekuatan besar di negeri Batlam. Zichen berkata dengan jujur. Benar, Yue R mengedipkan mata dan berkata, Saya dari Pavilion Cahaya Bulan. Mengenai hubungan saya dengan keluarga sangguan, saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tetapi memang sangat rumit. Sebelum saya datang ke sini, guru memberi saya medali yang dapat menyelamatkan hidup saya di saat-saat bahaya. Namun, saya tidak menyangka bahwa saya akan menghadapi bahaya saat tiba di sini dan hampir mati. Jadi, saya mengeluarkan medali itu. Namun, saya tidak menyangka bahwa medali itu milik keluarga sangguan. Saat medali itu muncul, hal itu menyebabkan keributan besar. Ku dengar ada dua orang lain bersamamu. Apakah mereka Zhang Houtian dan Lupeng? Di mana mereka? Tanya Zichen. Yue R melirik Zichen dengan getir dan berkata, setelah bertele-tele sekian lama, aku khawatir ini adalah motifmu yang sebenarnya. Kamu hanya peduli pada mereka berdua. Alasan kamu muncul hari ini juga karena mereka. Jika kamu tidak mendengar bahwa mereka bersamaku, kamu tidak akan menunjukkan dirimu. Zichen tersenyum canggung dan membuat pilihan terbaik, diam. Saya menemukan mereka berdua di daerah luar. Saat itu, mereka berdua seperti saya, sedang diburu. Kami berada di perahu yang sama, dan kami berasal dari tempat yang sama. Jadi, kami bergabung untuk sementara waktu untuk melawan pengejaran. Akhirnya, kami sampai di alun-alun kota. Aliansi sementara, Zichen menatap Yue, R dengan bingung. Benar sekali, setelah aku mengeluarkan medali komando, orang-orang dari keluarga sangguan datang dan membawa kami bertiga pergi. Namun, mereka berdua pergi di tengah jalan dan tidak memberitahuku kemana mereka pergi. Kau harus menghentikan mereka, kata Zichen. Saya mencoba menghentikan dan membuju mereka, tetapi tidak ada gunanya. Mereka bersikeras untuk pergi. Kemudian, saya mengirim orang untuk mencari mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, saya yakin mereka berada di daerah ini, tidak jauh dari Fringe. Awalnya Zichen datang untuk menjemput mereka berdua. Sekarang setelah mendengar bahwa mereka telah pergi dan keberadaan mereka tidak diketahui, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Meskipun aku tidak menemukannya, aku secara tidak sengaja menemukan petunjuk tentang sekelompok orang lain. Apakah kau ingin mendengarnya? Yue? R tersenyum misterius. Mereka sangat penting bagimu. Penting bagiku. Siapa? Ekspresi Zichen berubah. Keluarga Wang dan keluarga Qin. Kali ini, sebelum Zichen sempat bertanya, Yue? R menjawab, mereka telah membentuk pasukan kecil di kedalaman area ini. Namun, mereka hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak menderita korban, kan? Zichen mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Huff, Zichen, ku rasa yang sebenarnya ingin kau tanyakan adalah apakah terjadi sesuatu pada kekasih kecilmu? Wang Xian, R. Yue R mendengus dingin dan meninggikan suaranya. Lalu bagaimana keadaan Xian, R? Apakah dia baik-baik saja? Zichen tidak menyangkal dan bertanya dengan cemas. Yue, R melotot tajam ke arah Zichen dan berkata, kekasih kecilmu baik-baik saja. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Hidupnya tidak dalam bahaya. Namun, mengganti topik, Yue R menatap Zichen dan berkata, tapi jangan terlalu cepat senang. Meskipun kekasih kecilmu baik-baik saja, saudaranya telah tewas dalam pertempuran. Wang Kiong sudah meninggal. Zichen terkejut. Meskipun dia tidak bertarung dengan Wang Kiong, dia bisa merasakan bahwa Wang Kiong luar biasa. Ketika dia menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi, Wang Kiong tidak takut padanya dan ingin melawannya. Bukan dia, itu saudaranya yang lain, Wang Xi. Dia terbunuh oleh sebilah pisau saat tiba di Beth Lam Lens. Bagaimana itu mungkin? Mata Zichen membelalak tak percaya. Kekuatan Wang Xi jelas tidak lemah. Dia jelas sebanding dengan seorang jenius yang mengerikan. Bagaimana dia bisa terbunuh hanya dengan satu bilah pedang? Apakah monster tua dan Yuan yang melakukannya? Tanya Zichen. Tidak, itu adalah Zephir. Lebih jauh lagi, itu adalah Zephir awal. Itu tidak mungkin. Siapa yang bisa membunuh Wang Xi dalam satu serangan di awal Zephir? Teriak Zichen tak percaya. Ini adalah tanah kekacauan. Ada banyak ahli dan segala macam jenius yang mengerikan. Tidak ada yang mustahil. Sebelum datang ke sini, siapa yang mengira akan ada begitu banyak kematian di tempat ini? Selain itu, kekuatan besar yang sangat arogan di mata kita sebenarnya disebut sebagai orang barbar di tempat ini. Yue, R berkata dengan lembut. Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang dikatakan Yue, R adalah kebenaran. Segala sesuatu di sini jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Namun, Wang Xi terbunuh dalam satu serangan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Selain Wang Xi, ada beberapa jenius mengerikan lainnya yang meninggal. Namun, mereka semua adalah jenius mengerikan yang bermusuhan denganmu. Wilayah tempat kita berada disebut orang barbar. Tidak ada yang peduli dengan kita. Sebagian besar jenius mengerikan yang datang untuk berpetualang telah meninggal. Tidak mudah bagi Wang Kiong dan yang lainnya untuk membentuk sebuah vaksi. Malam itu, mereka berdua mengobrol cukup lama. Yue, R menceritakan semua yang diketahuinya. Setelah itu, dia mulai bercerita tentang dirinya sendiri. Akan tetapi, saat dia berbicara tentang dirinya sendiri, ekspresi Yue, R menjadi tidak wajar. Keluargaku bernama Sangguan. Di negeri Betlam, itu adalah vaksi super. Namun, itu bukan satu-satunya. Di kedalaman negeri Betlam, di kota Chaos, selain keluarga Sangguan, ada empat keluarga lainnya. Mereka bernama Zhou, Wei, Wu, dan Chen. Kelima keluarga ini hampir memonopoli semua pasar di Betlamlands. Mereka memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka dan para ahli tersebar luas seperti awan. Selain kelima keluarga ini, ada juga beberapa keluarga yang lebih kecil. Namun, keluarga-keluarga ini lebih lemah dari kelima keluarga tersebut. Mereka jauh lebih kuat dari tujuh kota besar dan tiga sekte besar di negeri Betlam. Ada banyak keluarga kecil, tetapi mereka semua terikat pada keluarga besar ini. Pemuda yang datang bersamamu itu, dari keluarga mana dia? Tanya Zi Chen. Dia dari keluarga Zheng. Mereka hanya keluarga kecil. Mereka tidak bisa dianggap keluarga besar. Dia salah satu pengagumu, kan? Dia bisa dibilang orang yang agak licik. Kenapa? Mungkinkah kamu cemburu? Mendengar ini? Suasana hati Yue, R yang tertekan sedikit membaik, dan dia bertanya sambil tersenyum. Sepertinya kamu banyak berubah dalam dua tahun terakhir. Dulu, kamu akan tersipu ketika berbicara dengan orang lain. Zi Chen tidak menjawab pertanyaannya. Itu karena kamu tidak tahu apa yang telah kualami. Jika aku membiarkanmu berinteraksi dengan para playboy itu sepanjang hari, kamu juga akan berubah. Namun, aku selalu menganggap perubahan ini adalah hal yang baik. Tapi, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku mulai menyesalinya. Yue, R menatap Zi Chen dan tiba-tiba menjadi penuh kasih sayang. Dia berkata dengan suara rendah, Aku bisa kembali seperti dulu, tetapi apakah kamu masih menyukaiku seperti dulu? Berhenti, berhenti total. Kamu masih gadis kecil waktu itu. Kapan kamu jadi genit seperti ini? Zi Chen hampir tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak tahan digoda oleh wanita cantik seperti itu, dan pengendalian dirinya hampir runtuh. He he, Yue, R akhirnya tersenyum. Dia merasa sangat rileks saat bersama Zi Chen. Terlebih lagi, mereka berdua berasal dari tempat yang sama dan saling mengenal, jadi mereka merasa sangat dekat satu sama lain. Meskipun mereka tidak membicarakannya secara normal, mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu hari ini. Jika aku tidak mengatakan apapun saat itu, kelihatannya kamu akan setuju dengan Zheng Feng. Mungkinkah kamu benar-benar ingin tinggal sekamar dengannya? Bagaimana mungkin? Bukankah aku memilikimu? Yue, R menatap Zi Chen sambil tersenyum, membuat Zi Chen merasa tidak yakin. Maksudku, aku tidak akan mengatakan apapun. Bagaimana mungkin kamu tidak mengatakan apa-apa? Sudah dua tahun, aku sudah berubah, tetapi kamu belum. Hanya ada beberapa orang di matamu, tetapi kamu tidak bisa mentolerir kami. Yue, R menjadi kesal lagi. Apa maksudmu? Mungkinkah kau pernah melihatku sebelumnya? Zi Chen terkejut. Kamu sangat berbeda, mustahil bagi orang lain untuk tidak memperhatikanmu. Yue, R berkata dengan genit, semua orang melihat ke arah peri dan berlari ke arahnya. Semua orang ingin menarik perhatian peri, tetapi kamu malah berbalik dan pergi, dan ke arah yang berlawanan. Kamu sangat istimewa, tidak mungkin orang lain tidak melihatmu. Zi Chen tertawa tanpa sadar. Jadi ini masalahnya. Katakan padaku, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja untuk menarik perhatianku? Zi Chen. Mereka berdua berbicara seperti ini sepanjang malam. Yue, R menggodanya beberapa kali, menyebabkan Zi Chen menjadi sangat marah. Dia hampir tidak bisa mengendalikan diri dan memaksakan diri padanya. Namun, setiap kali di saat kritis, Yue, R akan bertanya kepada Zi Chen tentang Wang Sianer atau Lin Sui. Api di hatinya segera padam oleh air dingin. Kontras ekstrim ini membuat Zi Chen ingin muntah darah. Saat langit mulai cerah, dia pergi dengan perasaan sedih. Di dalam kamar, Yue, R tertawa cekikikan. Ini adalah malam paling bahagia dalam dua tahun. Saat dia tertawa, Yue, R menangis. Pada saat yang sama, suaranya yang lembut terdengar, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Aku harap kamu bisa menyetujuinya. Zi Chen sudah pergi, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Malam itu, berita tentang Yue Sianzi yang mengundang orang kaya baru untuk bermalam tersebar di pasar. Saat langit cerah, berita itu menyebar ke seluruh pasar, menyebabkan kegemparan. Peri itu mengundang orang kaya baru itu untuk bermalam. Sungguh tidak dapat dipercaya. Langit baru saja cerah ketika banyak kultifator berkumpul di pintu masuk penginapan. Mereka semua ingin melihat apakah masalah ini benar. Pada saat yang sama, mereka juga ingin melihat siapa sebenarnya tiran lokal yang telah mendapatkan sedikit ketenaran di pasar hanya dalam dua hari dan disukai oleh Peri. Karena dia sudah keluar dari kamarnya, Zi Chen tidak punya tujuan. Dia hanya bisa keluar dengan panik. Namun, ketika dia membuka pintu penginapan, dia benar-benar tercengang. Sudah banyak kultifator berkumpul di sekitarnya. Pada saat ini, dia masih menyekak keringatnya dengan ekspresi tercengang. Dalam sekejap, imajinasi banyak orang menjadi liar. Lihat, dia orang kaya baru. Tadi malam, Peri mengundangnya untuk menghabiskan malam bersamanya. Orang kaya baru, orang kaya baru tidak terlihat begitu baik. Semua orang mulai membicarakannya tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, Zi Chen melihat wajah yang dikenalnya di pasar. 440. Di sekeliling mereka, orang banyak mulai membicarakan Zi Chen tanpa henti. Kata-kata seperti, biasa saja, dan, biasa saja, sering digunakan. Rasa dingin menjalar dari lubuk hatinya, seolah-olah ada pisau tajam di punggungnya. Zi Chen menoleh dan melihat sepasang mata dingin yang dipenuhi permusuhan. Zheng Feng telah muncul, membawa serta hawa dingin. Diskusi di sekitar mereka berhenti tiba-tiba. Jelas, mereka juga telah mengetahui identitas pemuda itu melalui beberapa cara. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Peri itu, tapi aku peringatkan padamu. Sebaiknya kau menjauh darinya. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Zheng Feng menatap Zi Chen dengan dingin dan menekankan, bahkan di pasar, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Rasa dingin membuat hati orang-orang bergetar. Berani membunuh di pasar, ini adalah eksistensi yang telah melampaui aturan pasar. Semua orang mulai berspekulasi tentang identitas Zheng Feng. Hanya pemilik pasar yang dapat membunuh sesuka hatinya tanpa batasan apapun. Huff, kalau begitu aku akan katakan padamu bahwa tidak ada seorang pun yang pernah merebut wanita yang aku, seorang Taipan, inginkan, jawab Zi Chen dingin. Wow, kerumunan orang menjadi riuh. Apakah ini irama pertempuran di pasar? Lagi pula, mengapa kata-kata Taipan itu terdengar begitu aneh? Langit baru saja mulai cerah, dan suhunya tidak terlalu tinggi. Saat itu, saat keduanya saling menatap, udara menjadi semakin dingin. Membunuhmu sama saja seperti membunuh seekor semut. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, kata Zheng Feng. Niat membunuh sudah terpancar di matanya. Membunuhmu sama saja seperti membunuh serangga. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, jawab Zi Chen, tidak mau kalah. Kau sedang mencari kematian. Di sekitar Zheng Feng, aura yang bergejolak menyebar. Niat membunuh yang gila membuat orang merasa tercekik. Kau berhasil membuatku marah. Hari ini, kau pasti akan mati, teriak Zheng Feng dan hendak menyerang. Cukup, tiba-tiba, terdengar suara dingin. Yue Xianzi muncul, tubuhnya memancarkan cahaya redup. Dia tampak seperti orang dalam lukisan. Aura Zheng Feng langsung ditarik kembali, dan ekspresinya sangat suram. Zheng Feng, Zi Chen adalah temanku. Sebaiknya kau menunjukkan rasa hormat padanya. Suara Yue Xianzi terdengar dingin. Peri, dia dari ras lain. Aku khawatir kamu akan dirugikan, kata Zheng Feng. Ras asing, Peri itu terkekeh dan berkata, kita sudah saling kenal selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa dia ras asing? Apa? Zheng Feng tercengang. Kerumunan itu menjadi gempar. Jadi kamu sudah mengenalnya sejak lama. Mereka berteman, tidak heran. Setelah keributan itu, semua orang merasa lega. Ternyata mereka berdua telah berbicara sepanjang malam dan tidak ada hal lain yang terjadi. Adapun mengapa Peri itu bertindak tidak seperti biasanya dan berusaha keras mengundangnya, ternyata dia hanyalah seorang teman. Ekspresi Zheng Feng terus berubah. Akhirnya, dia berkata, jadi begitulah adanya. Peri, kamu sudah mengenalnya. Sepertinya ketika kamu berada di tanah barbar, saudara domba gemuk kaya baru ini pastilah seorang barbar. Orang-orang barbar mewakili tanah orang-orang barbar. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Tanpa Batas adalah inti dari seluruh wilayah selatan. Semua orang tahu bahwa Sekte Tanpa Batas adalah penguasa seluruh wilayah selatan. 10.000 tahun yang lalu, ketika Sekte Tanpa Batas menyerang dan menghancurkan Istana Dewa Petir, kekuatan lain mengambil kesempatan untuk merebut dan menghancurkan Sekte Tanpa Batas. Banyak kekuatan besar muncul di wilayah selatan. Dan 10.000 tahun kemudian, wilayah selatan yang pernah menguasai wilayah selatan, tempat yang membuat orang gemetar, menjadi tanah orang barbar yang terkenal. Demikian pula, semua orang tahu tentang itu. Namun, artinya adalah bahwa orang barbar tidak beradab, dan itu mewakili makna penghinaan yang sangat merendahkan. Orang barbar, peri pernah ke negeri orang barbar sebelumnya. Kambing gemuk orang kaya baru ini sebenarnya orang barbar. Bagaimana mungkin, bukankah negeri orang barbar dikenal sebagai negeri yang kekurangan sumber daya dan tandus? Semua orang tercengang, terutama asal usul Zichen. Dia sebenarnya orang barbar, tetapi ketika dia datang ke sini, dia menjadi domba gemuk yang kaya baru. Barbar. Jadi, si domba gemuk kaya baru itu adalah orang barbar. Nah, ini tontonan yang bagus untuk ditonton. Benar sekali, dia pasti anak yang hilang dari seorang barbar. Dia mengambil semua batu asal dalam keluarganya dan datang ke sini untuk menjadi seekor domba gemuk. Saya berani menjamin bahwa begitu dia meninggalkan pasar, orang barbar kaya baru ini pasti akan mati. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke Zichen, dan kerumunan itu tertawa mengejek. Sebelumnya, banyak orang masih meragukan identitasnya. Sekarang setelah Yue Xianzi dan Zheng Feng menunjukkannya, semua orang merasa lega. Dia hanyalah seorang barbar kaya baru. Agaknya, akan ada banyak orang yang mengincarnya. Saudara domba gemuk yang kaya baru. Oh, tidak, aku harus memanggilmu saudara barbar yang kaya baru sekarang. Aku tidak menyangka kau akan menjadi teman lama peri. Namun, meskipun begitu, kau harus memperhatikan identitasmu sendiri. Perhatikan perbedaan antara dirimu dan peri. Terutama seseorang yang akan segera meninggal. Sebaiknya kau tidak membawa nasib buruk bagi orang lain. Zheng Feng tertawa dingin, lalu berbalik dan pergi. Sombong sekali. Apakah seperti ini anak yang boros dari negeri Betlam? Zichen tidak berekspresi. Saat ini, langit sudah cerah dan kerumunan segera bubar. Mereka akan menyebarkan berita terbaru ini. Untuk sementara waktu, selain Zichen, peri, dan sosok di kejauhan, tidak ada orang lain di sekitarnya. Dan angka itu pun semakin dekat. Hah, Grandmaster, tiba-tiba, Yue Xianzi berteriak kaget. Orang yang datang itu tidak lain adalah Biksu jahat baik. Salam, Yue Xianzi. Biksu yang rendah hati ini menyapa Anda. Ia menempelkan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Grandmaster, tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku Yue, Er. Keledai botak sialan, mengapa kau baru datang sekarang? Zichen melotot ke arah Biksu jahat baik. Biksu yang rendah hati ini melihat bahwa kamu sedang dalam sedikit masalah, jadi aku diam-diam mengamati dari jauh untuk beberapa saat. Omong kosong, kau jelas-jelas takut membuat masalah, jadi kau bersembunyi dari jauh, kata Zichen dengan marah. Ini disebut membedakan dengan jelas antara terang dan gelap, jelas Evil Goodmong. Yue Xianzi terkikik saat mendengarkan keduanya bertengkar. Harus dikatakan bahwa jika masalah-masalah lalu diabaikan, hubungan Zichen dan Evil Goodmong masih cukup baik. Dan seiring meningkatnya kekuatan Zichen, Evil Goodmong tahu bahwa dia tidak bisa lagi menekan Zichen. Jadi, dia memutuskan untuk tidak menyebutkan masalah-masalah lalu. Setelah keduanya selesai bertengkar, Biksu jahat baik mengulurkan tangannya ke Zichen. Apa yang kau lakukan? Mengemis sedekah. Zichen tertawa mengejek. Aturan lama yang sama. 30 banding 70. Aku ambil 30, dan kau ambil 70. Biksu jahat baik mengulurkan tangannya lagi, hampir menusuk hidung Zichen. Apa 70 banding 70? Zichen bingung. Berhentilah berpura-pura. Kau lah yang paling tahu apa yang telah kau lakukan selama ini. Akulah yang menuntunmu di jalan ini. Akulah juga yang berkontribusi pada kentunganmu. Kali ini, aku akan menerima sedikit kerugian. 30 banding 70, bukan 40 banding 60. Ah! Zichen sangat marah hingga berteriak tiga kali. Kedua tangannya mencengkeram leher Biksu jahat baik dengan erat. Matanya bersinar merah. Dasar keledai botak, aku telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Aku telah berada di ambang kematian beberapa kali, dan hanya itu yang ku dapatkan. Aku telah menukar hidupku untuk ini. Beraninya kau meminta ini padaku jika kau belum melakukan apapun. Wajah Evil Goodmong memerah karena dicekik leher Lin Fan. Namun, dia tetap tidak mau melepaskannya. Sebaliknya, dia berbicara dari tenggorokannya, kamu sebut itu keuntungan kecil. Itu sesuatu yang bernilai ratusan juta. Jika kamu tidak mau 70 banding 70, kami bisa memberi 80 banding 70. Persetan dengan kepalamu, aku akan mencekikmu sampai mati. Di samping mereka, Yue Xianzi menatap keduanya dengan tercengang. Di depan Zichen, Biksu jahat baik tidak akan pernah bertindak seperti Biksu. Di sisi lain, Zichen akan selalu kehilangan ketenangannya dengan cara yang berlebihan. Orang-orang Barbar Taikun memang tercelah. Mereka bahkan tidak akan melepaskan seorang pendeta. Perkelahian tidak diperbolehkan di alun-alun kota, tetapi dia benar-benar mencoba mencekik seorang pendeta hingga mati. Beberapa orang melihat kejadian ini dari jauh dan berbisik pelan. Tak lama kemudian, berita tentang Taipan Barbarian yang menyiksa seorang pendeta pun tersebar. 10 banding 90, Biksu jahat baik berkata lemah. Dia hampir dicekik sampai mati, tetapi dia masih serakah. Bahkan tidak sampai 10%. Gram Zichen. Pada akhirnya, Biksu jahat baik bahkan tidak mendapat 10%. Zichen tidak mau memberinya bagian. Tidak apa-apa jika kau tidak mau memberikannya padaku. Ayo, ikuti aku kembali ke Benteng Serigala Liar. Sesuatu yang besar akan terjadi di sana. Setelah itu, Biksu jahat baik menarik Zichen pergi. Biksu botak sialan, apa kau gila? Tidak mudah bagiku untuk datang ke sini. Kenapa aku harus kembali? Zichen membalik dan hampir melempar Biksu jahat baik itu. Apakah kamu masih ingat tambang yang kuceritakan kepadamu? Saat itu, aku merasa ada masalah. Ketika aku kembali untuk melihat, memang ada masalah. Akan ada keributan besar segera. Aku datang ke sini untuk mencarimu. Jika aku tidak kembali sekarang, semua keuntungan akan diambil oleh orang lain. Ada keributan apa? Ayo, kita bicara di dalam. Ekspresi Zichen berubah. Yue Xianzi awalnya ingin meminta Zichen untuk pergi ke pavilion seribu harta karun. Namun, setelah melihat situasi saat ini, bahwa itu tidak realistis. Oleh karena itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan pergi ke pavilion seribu harta karun sendirian. Seorang wanita cantik diabaikan begitu saja. Zichen membawa Biksu jahat baik ke sebuah kamar mewah. Kepadatan energi spiritual di sini mengejutkan Biksu jahat baik. Sambil menghirupnya, Biksu jahat baik berkata, ada aroma wanita di sini. Yue Xianzi juga tinggal di sini. Kemudian, dia menatap Zichen dengan aneh. Kamu benar-benar memiliki kehidupan seperti bunga persik. Kamu ini pendeta atau anjing. Hidungmu tajam sekali. Cepatlah dan langsung ke intinya. Apa yang terjadi? Selanjutnya, Evil Goodmong menceritakan kepadanya apa yang terjadi di Wild Wolf Stronghold beberapa bulan terakhir. Hari itu, bos ketiga terluka parah dan kembali untuk memulihkan diri. Namun, tidak lama kemudian, benteng angin hitam memimpin orang-orang untuk menyerang tambang. Pada akhirnya, pertempuran sengit pun terjadi. Pada akhirnya, bos ketiga tewas dan tambang itu pun hilang, tanya Zichen. Tidak. Pada akhirnya, bos pertama dan bos kedua benteng serigala liar muncul dan mengusir orang-orang benteng angin hitam. Namun, tambang itu terkena dampak energi dan rusak parah. Apa hubungannya ini dengan kepulangan kita? Tanya Zichen dengan bingung. Saat itu, orang-orang yang menjaga tambang, termasuk para penambang, meninggal secara misterius setelah pertempuran. Bahkan bos kesembilan pun menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menduga rahasia tambang itu telah terungkap oleh Tuan Ketiga. Dialah yang membunuh orang-orang itu. Apa rahasia tambang itu? Esensi cair. Apa itu? Tanya Zichen. Esensi cair merupakan produk tambang. Ia juga bisa disebut esensi. Sebelum terbentuknya batu esensi, esensi jenis ini akan muncul. Ia merupakan sesuatu yang lebih murni daripada batu esensi dan mengandung energi yang tak terbayangkan. Melihat ekspresi Zichen yang sedikit bingung, Biksu jahat baik berkata, biar ku beritahu. Jika tambang benteng serigala liar memiliki esensi cair esensi, maka itu adalah kualitas terendah. Setelah kau memurnikannya, itu dapat membantumu menerobos ke alam zephir tengah atau bahkan alam zephir akhir. Apa? Kali ini? Mata Zichen membelalak. Dia memiliki penilaian baru tentang nilai esensi liquefied esensi. Saya melihat beberapa catatan di buku-buku kuno. Beberapa kultifator kuat perlu menemukan esensi liquefied esensi untuk menerobos. Ini adalah hal yang sangat langka di dunia. Jika saya tidak salah, seharusnya ada esensi liquefied esensi di benteng serigala liar. Karena ada esensi liquefied esensi, kita harus mendapatkannya, kata Zichen dengan suara yang dalam. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Terima kasih telah menonton!